Su Fang. Tuan Muda Zun. Itu benar-benar Sao Zun. Sao Zun secara pribadi datang untuk menyelamatkan kita. Salam, Sao Zun. Semua orang bereaksi dan berlutut di tanah. Mereka begitu bersemangat hingga hampir mengira mereka sedang bermimpi. Mata Duan Siu Siu bersinar karena kegembiraan dan gairah saat dia menatap Su Fang dengan mata penuh pemujaan. Su Fang melepaskan ledakan kekuatan ilahi dan mengangkat semua orang. Melihat para wanita itu, Su Fang berkata, Kamu telah terlibat olehku dan berakhir dalam situasi ini. Sejak aku bertemu denganmu, tentu saja aku tidak akan duduk diam. Jika Anda bersedia ikut dengan saya, saya akan membawa Anda pergi dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Seratus wanita itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju untuk bisa lepas dari cengkeraman setan dan lepas dari nasib menyedihkan menjadi embryo. Pada saat ini, Lau mengirim pesan kepada Su Fang melalui giyok darah di tubuhnya. Su Fang, apakah kamu berencana memperluas haremu sementara Suansin tidak ada di sisimu? Itu benar, Anda seharusnya melakukan ini sejak lama. Wang Yuzhen, Huang Fufei, Lan Haicheng. Jangan tinggalkan satupun, bawa semuanya ke haremu. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki gaya penguasa dunia yang hebat. Ahem-ahem. Su Fang ceroboh dan hampir tersedak oleh kata-kata Lau. Mengabaikan hukum yang sembrono itu, Su Fang kemudian berkata kepada para leluhur dari 12 keluarga. Jika Anda bersedia, saya juga dapat mengambil semua anggota dari 12 keluarga di Silent Grid Planet, tetapi Anda benar-benar tidak boleh membocorkan satupun informasi. Jika tidak, itu akan membawa bencana bagi seluruh klan Anda. Karena hubungan antara Silent Grid Planet dan Silent Grid Immortal Sovereign dan Su Fang, 12 keluarga Silent Grid Planet menjadi sangat sengsara tahun ini. Mereka telah berulang kali ditindas dan dipermalukan oleh kultifator parubaya yang bertindak sebagai penguasa. Kali ini, mereka bahkan terpaksa menyerahkan wanita mereka yang paling menonjol untuk melayani iblis. Tidak lama kemudian, kultifator parubaya yang terpelajar itu sepenuhnya mengendalikan dojo besar yang senyap, dan kedua belas keluarga itu cepat atau lambat akan ditelan. Namun, dengan kekuatan Sekte Hao Chang nasib surgawi, tidak peduli seberapa besar dunia besar ini, tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Su Fang ingin membawa mereka pergi dari Silent Grid Planet dan melarikan diri dari jurang penderitaan ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mau? Para leluhur dari 12 klan setuju satu demi satu, sangat berterima kasih kepada Su Fang. Su Fang membuat pengaturan untuk 12 keluarga dari 12 keluarga di Silent Grid Planet, Su Fang, dan Su Fang Fang, Su Fang Four, Su Fang, dan Su Fang, dan Su Fang. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan Bai Ling, Su Huang, dan iblis besar kuat lainnya, serta selusin yang mulia abadi di bawah komandonya di Silent Grid Star untuk membantu 12 keluarga secara diam-diam bermigrasi ke dunia naga sejati. Saat Su Fang hendak memasuki roh primordial keduanya untuk mengendalikan tubuh tetua Zhang Sun, Zifan tiba-tiba bertanya, Sao Zun, apakah tuan yang berdaulat baik-baik saja? Memikirkan situasi tuannya saat ini, ekspresi Su Fang meredup. Dia menempatkan Zifan ke dalam tempat tinggal abadi ruang dan waktu. Dia adalah teman lama tetua Zhang Sun, jadi Su Fang harus merawatnya secara khusus. Setelah penatua Zhang Sun memasukkan Su Fang ke dalam tubuhnya, dia sekali lagi kembali ke situs dewa untuk menerima iblis. Dia tiba di atas situs dewa. Saat dia hendak memasuki situs dewa. Bas gelombang, bas gelombang, bas gelombang. Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa merasakan bahwa ratusan penggarap terbang menuju situs dewa. Di antara mereka, ada selusin pembudidaya iblis dari dunia iblis. Dua pembudidaya iblis dikelilingi oleh kerumunan seperti bintang yang mengelilingi bulan. Salah satunya adalah seorang kultifator iblis muda yang tinggi dan galak. Dia memiliki kekuatan seorang kultifator daurilem tingkat menengah. Dia mengenakan jubah emas gelap dan memiliki aura arogansi. Dari tubuh iblis ini, Su Fang merasakan aura yang memiliki asal-usul yang sama dengan penguasa dunia iblis dan tuan muda ras iblis, Chi Ming. Dari sini, dia menilai bahwa kultifator muda dari ras iblis ini seharusnya adalah putra dari penguasa dunia iblis. Pembudidaya iblis lain di tengah kerumunan tidak lain adalah putra suci ras iblis, Ming Yan. Yang mengejutkan Su Fang adalah Ming Yan memberi Su Fang perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tampaknya ada keberadaan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, menyebabkan auranya menjadi sangat kejam dan jahat. Su Fang merasa bahwa Ming Yan bahkan lebih menakutkan daripada penguasa dunia iblis. Dunia iblis memiliki teknik jahat yang tak terhitung jumlahnya dan Ming Yan berasal dari dunia iblis. Aku harus berhati-hati saat bertemu dengannya kali ini. Su Fang diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Roh primordial keduanya mengendalikan tubuh Penatua Zhang Sun dan memasuki situs dewa, langsung menuju gudang di belakang. Karena kedatangan dunia iblis, semua ahli dari Sekte Hao Chang Mandat Surga telah pergi ke istana depan. Selain seorang tetua yang menjaga gudang, tidak ada ahli lain yang hadir. Tetua Zhang Sun, mengapa kamu ada di sini? Salah satu tetua yang menjaga gudang terkejut melihat tetua Zhang Sun muncul lagi. Apa? Aku tidak bisa datang. Grand Elder Zhang Sun bertanya dengan nada mengesankan. Kakek tua itu buru-buru berkata, saya tidak akan berani. Penatua Agung Zhang Sun masuk ke gudang. Matanya menyapu bagian dalam gudang, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, misi diplomatik ras iblis telah tiba. Perjamuan akan segera dimulai. Penatua Agung memerintahkan kursi ini untuk datang dan memeriksa situasinya. Panggil semua orang ke sini. Kursi ini memiliki sesuatu untuk mengatakan. Iya. Sekte Hao Chang amanat surga memiliki hirarki yang ketat. Bagaimana mungkin seorang tetua berani melanggar perintah? Ratusan ahli yang menjaga gudang, serta para alkemis, koki, dan pelayan, semuanya dipanggil. Su Fang mengaktifkan lingkaran besar kesempurnaannya di tubuh tetua Zhang Sun. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada orang lain di gudang itu. Baru setelah itu dia menyampaikan kepada roh primordialnya yang kedua, kamu boleh mulai. Tetua Agung Zhang Sun dan Ming Yan dari Sekte Hao Chang mandat surga berada di depan istana. Kali ini, kita harus menyerang tanpa gangguan apapun. Roh primordial kedua menjawab dengan dingin, hanya sesepu daurilem ini yang agak merepotkan. Yang lain tidak perlu takut. Pertama-tama aku akan menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk menutupi gudang. Kamu menggunakan kekuatan roh primordialmu untuk menekan tetua agung ini. Kekuatan orang ini tidak biasa. Akan lebih baik jika kamu bisa menjadikannya budak. Setelah Sufang menyelesaikan rencananya, dia segera menyerap sebagian besar kekuatannya ke dalam pohon dunia. Ledakan Kekuatan dunia yin dan yang meledak dari istana daulangit dan bumi, menelan tubuhnya dan membentuk kekuatan dunia yang kuat yang terpancar. Itu melewati tubuh kakek tua dan menutupi seluruh gudang. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia dapat mengubah seluruh ki dan energi aslinya menjadi sebuah dunia. Dia bahkan bisa menekan ahli puncak daurilem. Meskipun dia belum melepaskan kekuatan penuhnya, menekan Grand Elder Daurilem tingkat tinggi dan ratusan pembudidaya biasa adalah hal yang mudah. Tetua Zhangsun, apa maksudnya ini? Kakek tua itu terkejut dan memandang Grand Elder Zhangsun dengan tidak percaya. Tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan dunia yin dan yang. Dia benar-benar kehilangan koneksi dengan dunia dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Reaksinya tidak lambat. Dia segera mencoba menularkan semangat primordialnya. Cek cek! Suan guang hitam keluar dari dahi Grand Elder Zhangsun. Dengan suara, Pa, Suan guang hitam mengenai dahi Grand Elder Zhangsun dan langsung mengebor ke dalam lautan lubang ilahi miliknya. Dampak roh primordial yang besar segera mengguncang yang abadi, membuatnya sulit untuk mengirimkan suara roh primordialnya. Pada saat yang sama, Ci, 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 Sufang mengendalikan kekuatan dunia yin dan yang. Segera, dari ruang yang ditutupi oleh kekuatan dunia yin dan yang, aliran air yang bergejolak menyembur keluar dan membungkus semua orang. Kemudian, tanpa melewatkan satupun, dia langsung mengirim mereka ke peti mati neter yang terselubung surga. Tuan mayat hidup, aku serahkan semuanya padamu. Jika mereka tidak mau menyerah, telan saja. Sufang melepaskan yang imortal dan memasuki peti mati dunia bawah yang terselubung surga. Dia melihat para penggarap Sekte Hao Chang dari mandat surga yang sedang berjuang dan berbicara kepada dewa mayat hidup dengan suara yang penuh dengan niat membunuh. Sufang, kamu adalah Sufang. Kamu benar-benar menyusup ke Sekte Hao Chang amanat surga. Roh primordial kedua Sufang berhenti menyerang roh primordial kakek tua itu dan terbang keluar dari lautan lubang dewa miliknya. Orang ini baru saja lolos dari bahaya kehancuran yang imortal miliknya. Sekarang setelah dia mengenali Sufang, dia sangat terkejut lagi. Yang lain juga berhenti meronta. Karena mereka telah jatuh ke tangan Sufang, apa gunanya terus berjuang? Sebaiknya kau tidak tunduk agar aku bisa menikmati makanan enak? Keke, sang raja kematian terkeke jahat dan menyalurkan kekuatan harta dao miliknya untuk membelenggu para penggarap amanat surga, Hao Chang. Kakek tua itu sangat kuat. Dia mencibir dengan nada menghina, Sufang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang karena aku telah jatuh ke tanganmu. Tidak akan lama lagi Sekte Hao Chang mandat surga akan menekanmu. Mengirimkan kepada anda juga merupakan jalan buntu. Karena bagaimanapun juga aku akan mati, mengapa aku harus tunduk padamu? Saya menyarankan anda untuk menyerah. Saya adalah tetua dari Sekte Hao Chang amanat surga, bagaimana saya bisa tunduk pada pengkhianat Sekte seperti anda? Yang imortal dari Sufang berkata dengan dingin, kamu hanyalah seorang kultifator dao rilem tingkat tinggi, aku tidak kekurangan bawahan seperti itu. Tuan mayat hidup. Ci, ci, ci. Terima kasih, guru, atas bantuanmu. Sang undet lord mencibir dan menggunakan kikematiannya yang mengerikan untuk menyelimuti kakek tua itu. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, esensi kehidupan orang ini telah habis dimakan. Aura raja mayat hidup menjadi semakin tak terbatas. Dia mengjilat bibirnya dan memperlihatkan senyuman jahat. Dia memandang para penggarap Sekte Hao Chang mandat surga yang tersisa seolah-olah dia belum merasa cukup. Saya serahkan. Jangan bunuh aku, aku akan menyerah. Lebih dari seratus kultifator Sekte Hao Chang amanat surga berteriak satu demi satu. Sufang tidak terlalu peduli dengan para pembudidaya ini. Dia hanya memberi mereka jalan keluar karena tidak mudah bagi mereka untuk berkultifasi. Ahli pemurnian pil sangat luar biasa. Orang ini adalah grandmaster penyempurnaan pil dari Sekte Hao Chang dari mandat surga. Tingkat penyempurnaan pilnya dianggap teratas di seluruh dunia besar. Sufang merasakan aura binatang bersisik api pada master pemurnian pil dan segera berteriak dengan dingin. Darah jantung binatang bersisik api. Tunggu apa lagi? Ahli pemurnian pil buru-buru mengeluarkan kuali obat dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Sufang dengan kedua tangannya. Tiga tetes api merah seukuran kepalan tangan bayi melayang di tengah kuali pil. Seperti yang diharapkan dari Flame Skullet Beast dengan garis keturunan Divine Beast Kilin. Binatang ini telah dibunuh entah sudah berapa tahun, namun tiga tetes darah jantungnya masih memancarkan aura kehidupan yang sangat mengejutkan. Terlebih lagi, itu juga mengandung niat yang kuat dan sangat kejam. Yang imortal milik Sufang melepaskan tatapan yang baru saja menyentuh api darah ketika raungan marah terdengar di benaknya, hampir menghancurkan yang imortal ini. 1682 Seperti yang diduga dari binatang ilahi dari alam ilahi, kehendak yang tersisa di dalam darah jantung sangatlah kuat. Merasakan sisa kesadaran binatang bersisik api dalam darah jantungnya, jantung Sufang berdetak kencang. Yang paling mengejutkan Sufang adalah Flame Skullet Beast adalah Divine Beast dari elemen api. Selain kekuatan hidup yang agung dalam darah jantung, juga mengandung esensi elemen api, yang jauh lebih unggul dari roh elemen api manapun di dunia besar. Sufang menyegel kuali obat dan untuk sementara membiarkan monster tua Zootian menyegelnya di kuali matahari emas api biru. Setelah meninggalkan Sekte Hao Chang Amanat Surga, dia akan menemukan tempat dan waktu yang cocok untuk membiarkan Lao menyerap esensi kehidupan di dalamnya. Darah jantung dari Flame Skullet Beast harus terus-menerus melahap energi api untuk mempertahankan esensinya dan tidak kehilangannya. Kuali matahari emas api biru adalah kuali obat tingkat raja, dan api pemurnian yang dilepaskannya sangat mencengangkan. Jika darah jantung dari Flame Skullet Beast ditempatkan di dalam, pasti tidak akan ada kerugian. Sedangkan untuk Master Alkimia, dia dikirim ke monster tua Zootian oleh Su Fang untuk membantunya menyempurnakan pil langit abadi Yin Yang dan pil tingkat raja. Darah jantung dari Flame Skullet Beast ada di tangannya. Su Fang sangat senang di hatinya. Dengan tiga tetes darah jantung Flame Skullet Beast ini, itu sudah cukup untuk membantu Lao menerobos belenggu sangkar berwarna darah, dan roh primordialnya mendapatkan kembali kebebasannya sepenuhnya. Selain itu, esensi elemen api dalam darah jantung binatang skala api adalah benda roh tertinggi bagi Su Fang untuk mengembangkan fisik kaisar awan api dan transformasi sembilan yang sembilan. Pada saat yang sama Su Fang memperoleh darah jantung dari binatang skala api, roh primordial keduanya mengumpulkan semua harta di gudang ke dalam cincin penyimpanan. Monyet iblis yang sekarat juga disimpan oleh Su Fang di aula budidaya alam naga sejati. Segala jenis benda dan material roh melayang di ring penyimpanan seperti sungai. Terlebih lagi, benda dan material roh ini semuanya adalah yang terbaik di dunia besar. Su Fang tersenyum lebar hingga mulutnya tidak pernah tertutup. Dengan bantuan sumber daya ini, Su Fang memperkirakan bahwa dia tidak hanya dapat menerobos ke alam dao tingkat tinggi, tetapi Bai Ling juga dapat menerobos ke puncak alam kaisar iblis. Terutama monyet setan. Itu adalah orang suci iblis. Keberadaan yang begitu kuat dapat dihitung dengan satu jari di seluruh alam iblis. Meskipun monyet iblis ini telah kehilangan roh primordialnya, tubuh jasmaninya masih ada. Jika ia melahap tubuh jasmani, inti emas, dan manik spiritualnya, Su Fang memperhitungkan bahwa laut darah musim semi kuning dapat berkembang hingga mencapai tingkat kesempurnaan, mencapai puncak kaisar besar musim semi kuning saat itu. Kali ini bisa dikatakan panen besar. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut? Yang lebih menyenangkan bagi Su Fang adalah harta karun ini telah dijarah dari sekte Tian Minghao Chang. Apa yang lebih memuaskan daripada menjarah harta milik musuh? Gudang itu bukan tempat tinggal lama. Roh primordial kedua mengendalikan tubuh jasmani Penatua Zhangsun untuk segera pergi. Ketika dia mencapai tempat di mana tidak ada seorang pun, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan aura di sekitarnya. Kemudian, roh primordial kedua menggantikan tubuh jasmani dari pramugara gemuk dan dengan angkuh kembali ke kediaman pramugara gemuk dalam keajaiban. Aku telah menjarah begitu banyak benda roh, material, darah jantung dari binatang skala api, seekor monyet iblis, dan membunuh seorang tetua agung dan seorang tetua dari Sekte Brightiffen Mandat Surga. Itu adalah hasil tangkapan yang cukup bagus, tapi, itu masih jauh dari sempurna. Cukup. Sekte Tianming Hao Chang, dan ras iblis, kamu ingin membunuhku. Jika aku tidak melakukan balas dendam yang paling kejam, bagaimana aku bisa membalas kamu? Su Fang tersenyum sinis, matanya berkilat kejam. Su Fang keluar dari tubuh pramugara gemuk itu dan melepaskan kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat untuk merasakan. Bahkan gerakan sekecil apapun dalam keajaiban itu tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Dia seperti serigala ganas, bersembunyi di kegelapan, siap menggigit Sekte Tianming Hao Chang dan ras iblis kapan saja. Bahkan jika itu tidak fatal, dia akan merobek sepotong daging berdarah dari Sekte Tianming Hao Chang dan ras iblis. Penjarahan gudang dengan cepat ditemukan oleh para penggarap Sekte Tianming Hao Chang. Tidak hanya berbagai hal yang disiapkan untuk ras iblis di gudang hilang, bahkan tetua agung yang menjaga gudang, serta ratusan petani dan pekerja serabutan, semuanya menghilang. Masalah besar apa ini? Bahkan tetua agung Sekte Tianming Hao Chang merasa khawatir dan secara pribadi keluar untuk menanyakan masalah ini. Namun, Sekte Tianming Hao Chang tidak mempublikasikannya. Sebaliknya, mereka diam-diam menyelidiki di mana-mana, termasuk kediaman pramugara gemuk itu. Pengurus gemuk yang dimiliki oleh Roh Primordial II tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, sehingga Sekte Tianming Hao Chang tidak akan mencurigainya. Setelah sekelompok pembudidaya Sekte Tianming Hao Chang mencari beberapa saat, mereka tidak menemukan petunjuk apapun dan akhirnya pergi karena malu. Setelah menyelidiki beberapa saat, pada akhirnya mereka tidak menemukan hasil apapun. Sekte Tianming Hao Chang hanya dapat menekan masalah ini untuk sementara dan meningkatkan kekuatan penjaga keajaiban. Setengah hari kemudian, sabuk batu seperti batu diam-diam mengebor ke dalam kediaman pramugara gemuk itu dari celah batu. Setelah memasuki ruangan, ia berubah menjadi tubuh utama Wuling Goblin. Wuling Goblin sudah lama menjadi kaisar iblis. Kemampuan atribut bumi miliknya menjadi semakin kuat. Bahkan dalam keajaiban yang dijaga ketat, dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Wuling Goblin memuntahkan dunia naga sejati dari mulutnya. Kemudian, bersama dengan dunia naga sejati, ia diserap ke dalam tubuh Su Fang. Di antara 12 klan besar bintang besar senyap, selain beberapa anggota klan biasa dan beberapa anggota klan yang bukan anggota bintang besar senyap yang harus ditinggalkan, anggota klan lainnya semuanya dipindahkan ke dunia naga sejati. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan masalah silen Great Star. Su Fang tidak mempedulikannya. Tiga hari kemudian, pramugara gemuk itu keluar dari ruangan dan menuju ke istana tempat misi diplomatik keras iblis menginap. Di luar kompleks istana, pramugara gemuk itu dihentikan oleh sekelompok pembudidaya Sekte Tian Ming Hao Chang. Aku punya masalah penting untuk didiskusikan dengan putra suci keras iblis, Ming Yan. Biarkan aku masuk. Pramugara gemuk itu berteriak keras. Apakah menurutmu ini adalah tempat yang bisa kamu datangi? Jika Anda mengganggu misi diplomatik keras iblis, meskipun Anda memiliki sepuluh kepala, itu tidak akan cukup untuk dipenggal. Enyahlah. Kultifator Sekte Tian Ming Hao Chang di depan melepaskan semburan aura ilahi dan hendak mengirim pelayan gemuk itu terbang. Siapa sangka saat ini? Ras iblis membunuh keluarga ku. Aku hanya ingin menghisap darah mereka hingga kering dan memakan daging mereka. Pramugara gemuk itu meraum dengan marah. Kamu mendekati kematian. Kultifator Sekte Tian Ming Hao Chang terkejut dan marah. Dia hendak menyerang dan menekan pramugara gemuk itu. Di saat berikutnya, Ledakan Tubuh berdaging pramugara gemuk itu tiba-tiba meledak dengan ledakan. Meskipun pelayan gemuk itu hanyalah seorang kultifator alam abadi Sein Jalan Kesembilan, kekuatan membakar ki sejati dan meledakan tubuhnya tidak bisa diremehkan. Ledakan besar itu menyebabkan seluruh reruntuhan dewa bergetar hebat. Dampak ledakan tersebut menyapu tanah dan batu-batu yang ada di permukaan tanah serta menyapukannya ke segala arah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah sebuah batu seukuran kepalan tangan terbang akibat ledakan melewati lapisan penjaga dan mendarat di bunga di luar istana tempat tinggal ras iblis. Astaga! 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 Penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang yang tak terhitung jumlahnya mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Bahkan para penggarap ras iblis di istana merasa khawatir dan keluar untuk menyelidikinya. Batu di dalam bunga tiba-tiba bergerak, berubah menjadi sabuk batu yang dengan cepat merangkak di tanah. Ia menempel di dekat tembok istana dan akhirnya bersembunyi di atas. Sabuk batu itu secara alami adalah Black Ridge Monster King yang menyamar. Kemampuan elemen tanahnya sudah luar biasa, dan dengan aura dewa elemen tanah Su Fang serta seni penyusut kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya, bahkan dewa pun akan kesulitan menemukannya. Sabuk batu itu merangkak di atas istana hingga mencapai aula utama. Di dalam aula utama, tetua tertinggi pertama dari Sekte Tian Ming Hao Chang dan Ming Yan duduk berhadapan. Ming Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar keributan di luar, terutama teriakan pramugara gemuk itu sebelum dia meledakkan diri. Lalu dia tersenyum tipis. Beberapa orang di Sekte Tian Ming Hao Chang tampaknya tidak menyambut ras iblis. Saya juga mendengar bahwa tiga tetes darah jantung Flaming Skalebis yang disiapkan oleh Sekte Tian Ming Hao Chang untuk saya juga telah menghilang. Selalu ada beberapa orang idiot yang tidak memahami niat baik Sekte tersebut. Adapun hilangnya darah jantung Flaming Skalebis, itu sangat aneh. Seluruh Sekte sedang memburunya sekarang. Kita telah membodohi diri kita sendiri. Dalam beberapa hari, saya akan memberi kompensasi kepada Putra Suci dengan benda spiritual tingkat dewa lainnya. Tetua tertinggi pertama sebenarnya sangat sopan kepada Ming Yan. Dia tahu bahwa Ming Yan luar biasa dan memperlakukannya setara. Tuan Muda Cisang dan saya datang ke sini tidak hanya untuk membahas aliansi dengan Sekte Tian Ming Hao Chang, tetapi juga untuk membahas masalah yang sangat penting. Ini bahkan lebih penting daripada aliansi. Tetua tertinggi pertama harus memahaminya. Kamu sedang membicarakan Su Fang, bukan? Jika kita tidak menyingkirkannya, tidak hanya ras iblis, bahkan Sekte Tian Ming Hao Chang pun tidak akan memiliki hari yang damai. Jangan khawatir, saya sudah mengirimkan ahli Sekte tersebut ke dunia besar surga persegi. Selama kita menangkap ayah dan kerabat Su Fang, dia tidak perlu khawatir untuk tidak muncul. Saya harap Sekte Tian Ming Hao Chang tidak akan kembali dengan tangan kosong kali ini. Di puncak istana, Su Fang, yang berada di dalam tubuh Wuling Goblin, mendengar percakapan antara tetua tertinggi pertama dan Ming Yan. Niat membunuh muncul di hatinya. Ramalan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan pengungkapan mistik ekspansi surga benar. Sekte Tian Ming Hao Chang benar-benar mengirimkan para ahli untuk menyakiti ayah dan anggota klanku. Namun karena suatu alasan, para ahli yang dikirim oleh Sekte Tian Ming Hao Chang tidak tiba di dunia besar surga persegi. Tetua tertinggi pertama dan Ming Yan mengobrol lebih lama. Itu tidak lebih dari tawar-menawar mengenai rincian aliansi. Su Fang diam-diam memerintahkan Wuling Goblin untuk turun dari puncak istana dan bersembunyi di Gunung Palsu, menunggu kesempatan untuk membunuh para ahli iblis. Akan lebih baik jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Ming Yan. Tentu saja, tidak mudah membunuh Ming Yan. Belum lagi kekuatan Ming Yan saat ini, jika tetua tertinggi pertama dan Sang Han, yang masih dalam masa pemulihan di Sekte Tian Ming Hao Chang, di Kepung, tidak akan mudah untuk melarikan diri seperti terakhir kali. Terlebih lagi, saat Su Fang memasuki Sekte Tian Ming Hao Chang kali ini, dia samar-samar merasakan beberapa aura yang sangat halus. Jelas sekali, Sekte Tian Ming Hao Chang memiliki banyak kartu truf tersembunyi. Sekarang setelah mereka semua keluar, Su Fang harus berhati-hati. Sekitar 15 hari berlalu, Su Fang masih belum bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Aliansi antara Sekte Tian Ming Hao Chang dan Ras Iblis akan ditanda tangani dalam beberapa hari. Kalau begitu, sudah terlambat untuk mengambil tindakan. Saat dia panik, Ming Yan meninggalkan Situs Dewa suatu hari. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sekarang saatnya, Su Fang tidak lagi ragu-ragu. Matanya bersinar dengan cahaya yang kejam, dan dia memerintahkan Wuling Goblin untuk langsung menuju istana. Istana ini berada tepat di sebelah tempat tinggal Ming Yan. Tokoh penting Ras Iblis lainnya tinggal di istana ini. Tuan muda baru dari Ras Iblis, Cisang. 1683 Memikat harimau menjauh dari gunung. Ledakan. Suara keras terdengar dari istana. Tawa keras dan kejam Tuan Muda baru Cisang serta jeritan para wanita datang dari istana. Katakan pada Sekte Cakrawala cerah amanat surga untuk segera mendapatkan 10 wanita lagi untuk Tuan Muda ini. Mereka setidaknya harus berada di alam Sein Imortal. Setelah beberapa saat, istana menjadi sunyi dan Auman Cisang terdengar lagi. Iya, Tuan Muda. Kedua ahli klan Iblis yang menjaga pintu masuk istana sangat kuat. Mereka telah mencapai alam dao tingkat tinggi. Ketika mereka mendengar keributan di istana, mereka sudah terbiasa. Mendengar perintah Cisang, salah satu ahli Iblis hendak bergerak ketika seorang lelaki tua berjanggut berjalan menuju pintu masuk istana. Salah satu ahli Iblis berteriak dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke istana Tuan Muda Cisang tanpa pemberitahuan. Lelaki tua berjanggut itu berkata, saya adalah tetua agung dari Sekte Cakrawala cerah amanat surga. Saya di sini untuk mengantarkan wanita manusia kepada Tuan Muda Cisang. Ketika suara Tuan Muda Cisang keluar, biarkan dia masuk. Kenapa kamu tidak masuk? Kedua ahli Iblis itu dengan cepat pindah ke samping. Lelaki tua berjanggut itu berjalan menuju istana. Ketika dia melewati dua ahli Iblis, roh primordial keduanya dan tubuh utama Su Fang tiba-tiba menyerang. Roh primordial kedua mengaktifkan mutiara asal lembah kegelapan dan mengeluarkan kipedang roh primordial yang menakutkan. Itu menerobos pertahanan celah dewa ahli Iblis dari pelipisnya dan melukai roh primordialnya dengan parah, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Kemudian, lelaki tua berjanggut itu melepaskan pedang kitajam yang menembus kepala Iblis itu. Pada saat yang sama, Su Fang keluar dari tubuh Grand Elder Zhangsun dan mengaktifkan tubuh sejati transformasi darahnya. Tubuhnya terbungkus tanda darah dan aura jahat terbakar. Dia berubah menjadi Iblis yang menakutkan dan menerkam ahli Iblis di sebelah kanan. Dia justru langsung memeluk ahli Iblis itu. Uh! Dua tanduk berdarah di bawah bahu Su Fang, tajam dan kokoh, secara kejam menembus pertahanan tubuh ahli Iblis, menusuk jantungnya dan membunuhnya di tempat. Dengan santai menyimpan mayat kedua ahli Iblis itu ke dunia naga sejati, Su Fang dan tetua agung Zhangsun berjalan ke istana berdampingan. Di istana, Tuan Mudaras Iblis, Chi Sang, telanjang dan berubah menjadi Iblis surgawi. Tubuhnya memancarkan ki Iblis yang kejam, dan seluruh tubuhnya bermandikan darah. Dia mengeluarkan raungan pelan seperti binatang buas. Di kakinya, selusin wanita manusia tergeletak dalam genangan darah. Pakaian mereka terkoyak-koyak, dan tidak ada satupun bagian kulit mereka yang utuh. Tuan Muda Chi Sang telah menyiksa mereka sampai mati. Ada wanita lain yang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, langsung dibelah dua oleh Chi Sang. Tuan Muda Ras Iblis yang baru ini sebenarnya brutal. Tuan Muda Chi Sang berada dalam kondisi hirup ikuk. Dia tidak memperhatikan gerakan di pintu sampai Su Fang melihat pemandangan di aula utama dan melepaskan niat membunuh yang dingin. Baru saat itulah dia merasakannya dan tiba-tiba berbalik. Tuan Muda Chi Sang memandang Su Fang, matanya menyala-nyala dengan api iblis, seperti binatang iblis pemakan manusia. Wanita, di mana para wanita? Tuan Muda ini menginginkan wanita. Setan ini jelas mengembangkan semacam metode budidaya ras setan. Dia jatuh ke dalam keadaan hirup ikuk, dan pikirannya agak tidak jelas. Kamu, pantas mati. Suara dingin Su Fang dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam kondisi tubuh sejati transformasi darahnya, sebuah pukulan keras memicu aura yang menakutkan, membombardir dada Tuan Muda Chi Sang. Ledakan. Pukulan Su Fang menghancurkan pertahanan ke iblis Tuan Muda Chi Sang. Namun saat kekuatannya menyentuh tubuh Tuan Muda Chi Sang, Leontin Taring Serigala di leher Tuan Muda Chi Sang tiba-tiba meledak dengan cahaya iblis, membentuk lapisan aura iblis yang langsung menutupi tubuh Tuan Muda Chi Sang. Tubuh Tuan Muda Chi Sang terlempar, membuat lubang besar di dinding istana. Su Fang juga terguncang oleh serangan balik yang kuat, dan daging serta tulang di tangannya hancur. Pembudidaya Sekte Hao Chang mandat surga terkutuk, Anda benar-benar berani membunuh Tuan Muda ini. Tuan Muda ini mendapat perlindungan dari Taring Dewa Iblis. Anda pikir Anda bisa menyakiti Tuan Muda ini. Tuan Muda Chi Sang mencibir dengan kejam, pulih dari keadaan hirup pikuknya. Tuan Muda ini ingin mencabik-cabikmu. Chi Sang melolong liar, dan suaranya keluar dari istana, menerkam Su Fang seperti binatang buas. Hari ini, biarpun Dewa Iblis turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Su Fang mencibir dengan dingin. Di bawah kondisi tubuh sejati transformasi darah, dia juga menampilkan kondisi natalnya. Goblin besar, para ahli, dan ratusan ribu ahli budak di tubuhnya mengirimkan ki sejati, ki iblis, ki iblis, dan energi lainnya ke dalam tubuhnya melalui pagoda 6 Jalan Suan Huang. Ledakan. Su Fang melesat seperti sambaran petir, dan pukulan kuat dan mendominasi lainnya mendarat di tubuh Tuan Muda Chi Sang. Of! Di negara natalnya, kekuatan Su Fang meroket. Kekuatannya saat ini dapat dengan mudah membunuh ahli daorilem tingkat tinggi. Meskipun pertahanan Taring Dewa Iblis Tuan Muda Chi Sang luar biasa, kekuatannya sendiri terlalu lemah. Bagaimana dia bisa menahan pukulan yang begitu ganas? Pertahanannya langsung hancur, dan tubuh Tuan Muda Chi Sang juga terguncang hingga runtuh lapis-demi lapis. Tubuhnya seperti karung pecah yang tersapu hembusan angin, dan tubuhnya terlempar keluar. Dia menabrak tembok istana dan jatuh keluar, tewas di tempat. Persis seperti itu, dua Tuan Muda dari Master Alam Iblis tidak punya pilihan selain memilih Tuan Muda lain dari banyak putranya. Pada saat ini, banyak ahli dari Ras Iblis dan penggarap amanat surga dari Sekte Hao Chang mendengar teriakan Tuan Muda Chi Sang dan bergegas menuju istana. Su Fang berpikir sejenak, dan kilatan kejam muncul di matanya. Ia berkata dengan tegas, roh primordial kedua, kau memancing para ahli dari Ras Iblis untuk pergi. Sebaiknya kau bisa memancing Ming Yan dan Tetua Agung keluar dari Sekte Hao Chang amanat surga. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu, dan mengajarkan Sekte Hao Chang amanat surga sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Ia, roh primordial kedua mengambil kendali atas tubuh Penatua Changsun dan terbang keluar istana. Su Fang sekali lagi memasuki tubuh Wuling Goblin, meminjam kekuatan atribut bumi Wuling Goblin. Pada saat yang sama, dia mendesak aura ilahi dan seni penyusutan kehidupan ramalan untuk bersembunyi di reruntuhan istana yang baru saja ditabrak oleh Chi Sang. Pembudidaya Sekte Hao Chang mandat surga membunuh Tuan Muda Chi Sang. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Begitu Penatua Agung Changsun muncul, dia segera menarik serangan heboh dari para ahli ras iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Grand Elder Changsun seperti dewa kematian, menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dalam waktu selusin napas, lima ahli ras iblis terbunuh. Kali ini, lebih dari setengah dari selusin pembudidaya ras iblis terbunuh. Memuaskan, sungguh memuaskan. Roh primordial kedua membunuh sepuasnya dan tidak bisa menahan tawa. Itu sangat liar dan mendominasi. Itu adalah tetua Changsun. Mengapa dia membunuh Tuan Muda Chi Sang dari ras iblis? Mungkinkah sekte tersebut ingin menyerang ras iblis? Para penggarap sekte Hao Chang dari mandat surga mengenali penatua Changsun secara sekilas dan semuanya tercengang. Kemudian, mereka menganggap remeh bahwa sekte Hao Chang amanat surga ingin menyerang misi diplomatik ras iblis. Mereka sangat terkejut sehingga beberapa bahkan bersiap membantu Grand Elder Changsun membunuh para ahli ras iblis. Kau membunuh Tuan Muda Ras Iblisku. Putra suci ini akan membuatmu berharap kau mati. Raungan menggelegar terdengar dari kejauhan. Mingyan, Putra suci ras iblis, dilalap api iblis. Bahkan sebelum suaranya memudar, dia sudah berada di atas kehancuran ilahi. Iblis jahat, setiap penggarap sekte Hao Chang amanat surga dapat membunuh mereka. Aku membunuh Tuan Muda Ras Iblis. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kata penatua Changsun dengan dominan. Zhangsun, apakah kamu gila? Ternyata tetua agung sekte Hao Chang dari amanat surga telah bergegas mendekat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia meraung. Saya memerlukan penjelasan dari sekte Hao Chang amanat surga, teriak Mingyan dengan dingin kepada tetua agung. Changsun, kenapa kamu tidak berhenti? Grand Elder sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Siapa sangka setelah penatua agung Zhangsun tertawa dingin, dia akan meledak dengan pedang ki yang mengejutkan, membunuh seorang ahli iblis. Kamu mendekati kematian. Mingyan tidak bisa menahan amarahnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut setan hitam yang menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap, seluruh kehancuran ilahi diselimuti. Begitu para penggarap sekte Hao Chang mandat surga menyentuh kabut iblis, tubuh mereka runtuh lapis demi lapis, berubah menjadi darah hitam. Terkejut, para penggarap sekte Hao Chang amanat surga buru-buru mengaktifkan kemampuan, artefak Dao, atau melepaskan aura mereka. Namun, semuanya terkikis oleh kabut iblis. Pergi ke neraka. Mingyan melepaskan aura menakutkan yang hanya dimiliki oleh ahli demigod. Seperti binatang iblis dari dunia ilahi, dia menyerang Grand Elder Changsun dengan api iblis berwarna merah darah yang membakar seluruh tubuhnya. Changsun, kenapa kamu tidak menyerah? Tetua tertinggi pertama menutup jalan mundur Tetua Agung Changsun. Kali ini, jika mereka tidak dapat menekan penatua Agung Changsun dan menemukan kebenaran dari masalah ini, sekte Hao Chang amanat surga tidak akan mampu menjawab pertanyaan para iblis. Tidak peduli seberapa kuat Grand Elder Changsun, dia tidak bisa lepas dari Hari ini, aku akan membunuh Tuan Muda Ras Iblis terlebih dahulu. Tak lama kemudian, aku juga akan membunuhmu, Putra Suci Ras Iblis. Grand Elder Changsun membalik tangannya dan mengeluarkan token giok putih berbentuk bulan sabit berukuran setengah telapak tangan. Setelah menyuntikkan kekuatan sihirnya, tubuh Grand Elder Changsun diselimuti oleh Suan Guang yang menyerupai cahaya bulan yang terang. Kemudian, aura dewa yang berputar memaksanya menghilang dari tempatnya, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 10.000 mil jauhnya dari formasi pertahanan Sekte Hao Chang dari Mandat Surga. Token Pencegahan Iblis Bulan Suci Ras Setan Para petinggi Sekte Hao Chang dari Mandat Surga berkolusi dengan setan. Ming Yan berkedip, lalu melesat ke udara untuk mengejar Grand Elder Changsun. Changsun terkutuk. Mungkinkah ada masalah dengan budidayanya dan dia menjadi gila? Atau mungkin, dia adalah mata-mata dari dunia iblis yang menyusup ke Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Penatua tertinggi pertama sangat muram. Sambil mengertakan gigi, dia juga mengejarnya. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Ledakan. Sesosok tubuh terangkat dari reruntuhan dan berdiri di udara di atas Sekte Hao Chang Mandat Surga dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak seperti dewa yang memandang dunia. Sekte Hao Chang Amanat Surga telah menyebabkan keributan besar sehingga menarik perhatian banyak orang. Kemunculan sosok ini membuat khawatir semua kultifator di Sekte Hao Chang Amanat Surga. Itu, Su Fang. Su Fang, dia berani tampil di Sekte Hao Chang Amanat Surga di depan umum. Teriakan keterkejutan dan kengerian terdengar dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. 1684 Amanat Surga, Sekte Hao Chang tidak layak memimpin Dao Abadi karena ketidakbenarannya. Aku, Su Fang, akan mencabut hak Sekte Hao Chang Mandat Surga untuk memimpin Dao Abadi. Suara agung Su Fang bergema di langit di atas Sekte Hao Chang Mandat Surga. Aura yang sangat mendominasi menyelimuti dunia. Sekte ini sedang mencari Su Fang di seluruh dunia. Beraninya dia datang ke Sekte Hao Chang Amanat Surga. Beraninya dia mencoba melucuti hak Sekte Hao Chang dari Mandat Surga untuk memimpin Dao Abadi. Dia pikir dia siapa? Dao Surgawi. Sombong sekali. Kamu mendekati kematian. Tekan dia dan Sekte itu akan memberimu hadiah besar. Beberapa kultifator Sekte Hao Chang Mandat Surga memikirkan imbalan yang besar dan mata mereka bersinar karena keserakahan. Mereka bergegas ke langit satu demi satu. Jika ini adalah tempat lain, mereka tidak akan dibutakan oleh keserakahan. Namun, ini adalah Sekte Hao Chang Amanat Surga. Tidak peduli seberapa menantang surga kekuatan Su Fang, seberapa besar yang bisa dia bangkitkan. Su Fang menatap para penggarap Sekte Hao Chang Mandat Surga dengan ekspresi dingin dan kejam. Ledakan. Aura ungu misterius keluar dari tubuh Su Fang dan mengembun menjadi payung ungu besar di atas kepalanya. Kemudian, aura penguasa tertinggi melonjak keluar dari tubuh Su Fang seperti kekuatan surga dan menutupi Sekte Hao Chang Amanat Surga. Su Fang telah menyelamatkan Sekte Dao Hao Chang abadi dan memperoleh kepercayaan dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, roh aura ungunya terus berkembang. Kombinasi roh aura ungu dan aura kekaisaran memungkinkan aura penguasanya mencapai tingkat langit dan bumi. Dia memiliki kekayaan tertinggi dan keinginan berdaulat yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Bahkan langit dan bumi pun harus tunduk padanya. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga dikatakan mewakili surga dan menentukan nasib semua makhluk hidup. Ia mengendalikan Cakrawala dan 81 situsnya dilindungi oleh kehendak tertinggi Dao Surgawi. Namun, pada saat ini, di bawah kekuatan ilahi tertinggi Su Fang, kehendak Dao Surgawi juga digantikan oleh kehendak Su Fang. Ledakan, ledakan, penggarap Sekte Hao Chang mandat surga yang tak terhitung jumlahnya menyerang Su Fang, tetapi mereka semua gemetar di bawah tekanan aura kedaulatan Su Fang. Dalam sekejap, hati para kultifator ini dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh yang mengerikan, namun mereka ditenggelamkan oleh rasa takut dan rasa hormat yang tak terbatas. Kaki mereka menjadi lunak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan tunduk pada Su Fang. Banyak kultifator di lapangan menyerah pada kekuatan Su Fang yang tak terkalahkan. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya bahkan berlutut di tanah untuk menyembah Su Fang. Penciptaan takdir, penguasa rahasia surga. Jika akulah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Su Fang menggunakan roh primordialnya untuk melantunkan kedalaman rune takdir dao dan mengaktifkan seni pengambil nasib surga. Jadi ternyata Su Fang memiliki roh primordial kedua yang mengendalikan Grand Elder Changsun untuk memikat Grand Elder dan Ming yang keluar dari sekte cakrawala cerah amanat surga. Tujuannya adalah untuk membalas dendam paling fatal pada sekte tersebut. Melahap amanat surga takdir Sekte Hao Chang Setiap kultifator memiliki kekayaan yang tidak dimiliki orang biasa. Hanya dengan begitu mereka dapat berkultifasi dengan menentang langit dan naik dari makhluk fana ke makhluk abadi. Untuk bisa membangun pijakan di dunia yang lebih besar, setiap vaksi juga punya kekayaan. Terlebih lagi, kekayaan ini merupakan salah satu jenis pengaruh. Jika kuat, vaksi akan kuat. Jika lemah, vaksi tersebut akan terpuruk atau bahkan musnah. Sekte cakrawala cerah amanat surga adalah vaksi nomor satu dari dao abadi. Tidak ada vaksi lain di dao abadi yang dapat menandingi kekayaannya. Bahkan Grand Star Hall jauh lebih rendah. Namun, saat Sufang mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu dan Ki Kekaisaran, serta teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi, sebuah kekuatan misterius menelan Ki Kekaisaran Sekte Hao Chang dari Sekte Hao Chang dengan cara yang mendominasi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Untayan kabut ungu terbang keluar dari kedalaman tanah suci mandat surga dan berkumpul di sekitar Sufang. Awalnya, kabut ungu sulit dilihat dengan mata telanjang, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, kabut itu menyatu menjadi sesuatu seperti lautan luas, menyebabkan kabut ungu misterius berputar di sekitar Sufang. Kanopi kabut ungu di atas kepalanya terus meluas, dari 100 meter menjadi 50 meter, 60 meter, hingga lebarnya hampir 300 meter. Sekte Cakrawala cerah amanat surga berada di bawah perlindungan dao surgawi, sehingga para penggarapnya sangat peka terhadap keberuntungan. Pada saat ini, semua kultifator yang menggunakan sekte tersebut sebagai asal mereka merasakan rasa teror seolah-olah mereka telah kehilangan perlindungan dao surgawi. Mereka dapat memperkirakan bahwa mulai sekarang, budidaya mereka akan terbelenggu di mana-mana. Segala macam musibah dan kemalangan akan menimpa mereka. Bukan hanya para pembudidaya ini, seluruh sekte Cakrawala cerah amanat surga tampaknya telah dilucuti dari lingkaran cahaya tertinggi yang dianugerahkan oleh dao surgawi. Kekayaan mereka menurun drastis. Para penggarap sekte itu menatap Su Fang dengan tidak percaya. Dalam pikiran mereka, Su Fang adalah perwujudan dao surgawi, iblis yang ganas. Dalam benak para penggarap sekte Cakrawala cerah amanat surga, Su Fang telah membalikkan keadaan dalam perang besar dan menyelamatkan dunia dao yang abadi. Tidak ada yang bisa menandingi prestisenya. Namun, dia menolak untuk dikendalikan oleh sekte Hao Chang amanat surgawi. Di bawah penindasan yang kuat dari sekte Hao Chang amanat surgawi, tidak peduli seberapa hebat reputasinya, cepat atau lambat menyangka. Siapa yang menyangka bahwa Su Fang akan tampil begitu terbuka dan membalas dendam paling kejam yang pernah mereka terima kepada sekte Hao Chang amanat surgawi. Hilangnya takdir sulit dilihat dengan mata telanjang, juga tidak bisa ditangkap, namun bisa dirasakan di dunia gaib. Sekte Cakrawala cerah amanat surga telah kehilangan beberapa petinggi dan bahkan tetua tertinggi pertama. Mungkin kerugiannya besar, tapi tidak akan menggoyahkan fondasinya. Namun, hilangnya kekayaan juga berarti fondasi sekte tersebut terguncang dan akan terus meluncur ke jurang kehancuran. Kemampuan Su Fang yang mengerikan dalam melahap kekayaan mengejutkan seluruh sekte Cakrawala cerah amanat surga. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama, orang ini menentang surga. Tidak peduli apakah itu individu, sekte, keluarga budidaya, atau bahkan seluruh ras, mereka semua pada akhirnya akan hancur. Su Fang menggunakan roh Dharma Kiungu dan Ki Kekaisarannya untuk mengaktifkan seni pengambil kehidupan rahasia surgawi. Dia dengan kuat dan mendominasi melahap kekayaan sekte Cakrawala cerah amanat surga. dalam jumlah besar, dia juga membayar mahal. Kepalanya ditutupi lapisan abu-abu dan penampilannya seperti pria berusia lima puluhan. Namun, dia menunduk dengan acuh tak acuh. Matanya yang dalam dipenuhi kewaspadaan. Zen Ki dan energi di tubuhnya siap meledak kapan saja. Dia tidak sedang berjaga-jaga terhadap para ahli dari sekte Hao Chang amanat surgawi, namun melawan dewa Sang Han yang bersembunyi di sekte Hao Chang amanat surgawi. Dia muncul di depan umum tidak hanya untuk membalas dendam pada sekte Cakrawala cerah amanat surga dan melahap kekayaan mereka, tetapi juga untuk memancing Sang Han keluar dan membunuhnya dalam satu gerakan saat tetua tertinggi pertama dan Ming Yan sedang pergi. Namun, hasilnya mengecewakan Su Fang. Sang Han harus tahu bahwa Luo telah terbangun. Luo dapat menggunakan tubuhku untuk menunjukkan kemampuan tertinggi klan Asura dan mengancam nyawanya. Terlebih lagi, dia disakiti oleh guru terakhir kali, jadi dia harus sangat berhati-hati dan tidak akan mudah tertipu. Sang Han bersembunyi di tempat rahasia di kedalaman tanah surgawi takdir. Ada lapisan formasi. Jika aku memaksa masuk, bahkan jika aku bisa membunuhnya, aku tidak akan bisa melarikan diri saat pertama kali tetua tertinggi dan Ming Yan kembali. Sepertinya aku harus memberi keberanian pada Sang Han. Mata Su Fang bersinar dengan ketegasan dan kekejaman. Kemudian, dia terhuyung-huyung, tampak seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak tenaga hidupnya dan tidak bisa terbang lagi. Di kedalaman tanah takdir surgawi, Sang Han sedang memulihkan diri dalam pengasingan di tempat rahasia. Dia memperhatikan Su Fang begitu dia muncul. Seperti dugaan Su Fang, Sang Han tidak berniat bergerak karena dia takut dengan kekuatan Luo. Melihat aura Su Fang melemah, mata Sang Han bersinar dengan cahaya berdarah. Dia berdiri dari tanah, tapi tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia berbicara kepada para penggarap sekte cakra walacera amanat surga dengan suara tegas, Su Fang sudah berada di ujung kekuatannya. Jika sekarang kamu tidak mengambil tindakan untuk menekannya, kapan kamu akan melakukannya? Dengan saya mendukung Anda, apa yang harus Anda takuti? Saya berjanji siapapun yang bisa menekannya akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Biarpun kamu tidak bisa menjadi dewa, setidaknya kamu bisa menjadi manusia setengah dewa seperti tetua tertinggi pertama. Ria yang saleh, itu adalah dewa yang muncul selama perang besar dewa dan iblis. Dengan dukungan dewa, apa yang bisa dilakukan Su Fang? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetap seperti semut di hadapan dewa. Aku tidak berharap menjadi dewa. Selama aku bisa mencapai ketinggian tetua tertinggi pertama, meski hanya ada secerca harapan, ada baiknya bertarung dengan hidupku. Su Fang sudah berada di ujung kekuatannya dan dapat dengan mudah ditekan. Bagaimana pahala sebesar itu bisa jatuh ke tangan orang lain? Kata-kata Sang Han langsung menyulut api keserakahan di hati sesepuh tertinggi pertama dan sesepuh tertinggi dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Ketakutan dan keputus asaan tadi tiba-tiba lenyap. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar, dan mereka bergegas membunuh Su Fang. Raum APNB Su Fang tiba-tiba menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan bumi. Aura naga yang menakjubkan membubung ke langit dan dengan cepat berubah menjadi naga dewa yang panjangnya lebih dari 500 kaki. Itu memancarkan kekuatan naga yang menakutkan dan menghalangi segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Naga ilahi yang diubah oleh Su Fang mengayunkan ekornya yang besar dan berenang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, ia membunuh lebih dari selusin ahli dari sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga dan melancarkan pertempuran yang menggemparkan dunia. Saat ranah kultivasi Su Fang meningkat dan dia terus melahap esensi objek spiritual atribut kayu, hal itu menyebabkan tubuh sejati penaklub naga miliknya bertransformasi lagi dan lagi. Ketika dia mendesak tubuh sejati penaklub naga untuk berubah menjadi naga ilahi, tidak hanya naga itu menjadi lebih besar, tetapi pertahanan fisiknya dan kekuatan-kekuatan supernatural klan naga juga mencapai puncak ahli alam dao puncak. Ledakan Seorang tetua tertinggi dicakar berkeping-keping oleh cakar naga tiran kuning misterius di tempat, dan potongan tubuhnya berterbangan ke seluruh langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Naga ilahi yang telah diubah oleh Su Fang bertabrakan dengan penatu atai sang. Langit dan bumi berguncang, sisik naga Su Fang jatuh, dan darah naga berceceran di mana-mana. Aku adalah naga ilahi, atas namaku, atas kemauanku, aku merampas ki sejati, tubuh fisik, dan roh primordialmu. Sebuah suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno keluar dari mulut naga ilahi saat ia menggunakan kekuatan supernatural tertinggi klan naga, kutukan naga ilahi. Ki sejati, ki darah, roh primordial, dan aura kehidupan dari tetua tertinggi dengan cepat menghilang di bawah kekuatan ilahi kutukan naga ilahi. Para ahli lain dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga semuanya terkejut. Apa yang bisa dilakukan oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga kepadaku? Su Fang menarik diri dari kondisi tubuh sejati penakluk naga dan tersenyum dingin. Aura yang sangat mendominasi yang sepertinya meremehkan dunia muncul secara spontan. 1685 Lain kali aku, Su Fang, kembali, itu akan menjadi saat kehancuran Sekte Tian Ming Hao Chang. Su Fang mengalihkan pandangannya ke para ahli dari Sekte Hao Chang Amanat Surga dan perlahan terbang menuju penghalang di atas Sekte tersebut. Suara mendesing. Tubuh Su Fang tiba-tiba roboh dan berubah menjadi pita berdarah, dengan cerdik melewati celah pesona dan tiba di luar pesona. Terintimidasi oleh momentum Su Fang, tidak ada satupun ahli dari Sekte Tian Ming Hao Chang yang berani menghentikannya. Engah. Tubuh Su Fang tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkan setegup darah. Auranya langsung layu hingga ekstrim, bahkan aura hidupnya menjadi sangat lemah. Sang Han, yang bersembunyi di alam rahasia tanah Surga Witi An Ming, melihat pemandangan ini dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia masih dengan hati-hati merasakan dan memutuskan bahwa Su Fang tidak mungkin sedang menyamar. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung merobek kekosongan, dan sosoknya melintas ke dalam ruang dan waktu yang kacau. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar pesona, dan hanya berjarak seribu kaki dari Su Fang. Semut, kita bertemu lagi. Sang Han tersenyum dingin. Su Fang berkata dengan penuh kebencian, sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu terakhir kali. Semut dari alam bawah, kamu ingin membunuhku. Jika bukan karena ahli dari alam dewa itu, Anda akan ditekan oleh saya. Bagaimana Anda bisa hidup sombong di Sekte Tian Ming Hao Chang? Ahli dari alam dewa yang menguasai dao besar reinkarnasi waktu telah jatuh, kan? Dalam keadaanmu saat ini, meskipun penjahat dari klanku itu menstimulasi potensi tubuhmu, akan sulit baginya untuk melakukan apapun padaku. Sang Han memandang Su Fang dengan acuh-ta'acuh, seolah sedang melihat orang mati. Pada saat ini, suara dingin luoleng tiba-tiba terdengar, budak rendahan, kamu berani memperlakukan raja ini sebagai tahanan. Sang Han dengan nada menghina berkata, meskipun kamu dulunya adalah raja dari klan Asura, identitasmu sebagai raja telah lama dilucuti. Tubuh jasmani dan roh primordialmu telah dipisahkan dan dipenjarakan di alam dewa dan dunia luar, menjadi tahanan Jiu Shen Jiu Yang Bab 1704. Dulu, aku memang budak rendahan di matamu, tapi sekarang, aku pengawalmu, dan kamu adalah tawanan. Kualifikasi apa yang harus kamu tampilkan sebagai raja Asura di hadapanku? Perkataan Sang Han mengejutkan Su Fang. Dia sudah lama menduga bahwa lo pastilah orang penting di klan Asura, tapi dia tidak menyangka identitasnya akan begitu mengejutkan. Raja Asura Su Fang mengetahui dari Su Yun Kong bahwa Asura adalah ras yang sangat kuat di alam semesta. Meskipun mereka telah menolak dan anggota klan mereka telah layu, masih banyak ahli dalam perlombaan tersebut. Tidak ada organisasi di alam semesta yang berani meremehkan ras Asura karena Asura paling mahir dalam dawa pembantaian. Mereka adalah ras yang menakutkan yang membuat orang pucat hanya dengan menyebut mereka. Itu sebenarnya adalah Raja Asura. Sang Han berkata dengan bangga, sebelumnya, kamu menggunakan kekuatan supernatural tertinggi Asura dan melakukan overdraft pada tubuh jasmani Su Fang. Sekarang sudah kurang dari seribu tahun, mustahil bagimu untuk menggunakannya lagi. Dan mustahil bagi roh primordialmu untuk menembus belenggu sangkar berwarna darah dalam waktu singkat. Lebih baik ikuti aku dengan patuh kembali ke tanah tertutup, jangan sampai kamu dipermalukan olehku dan benar-benar kehilangan martabat terakhirmu sebagai mantan Raja Asura. Su Fang tiba-tiba tertawa. Aku khawatir kali ini, kamu tidak hanya akan kembali dengan tangan kosong, tapi kamu juga akan membayar dengan nyawamu. Sang Han sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia dan tidak bisa menahan tawal liar. Kemudian, tubuhnya meledak dengan aura pembunuhan yang mengerikan, dan dia berubah menjadi Asura yang penuh darah dan aura pembunuhan. Cahaya darah jahat terbakar menjadi nyala api yang berkobar. Chi! Sang Han memuntahkan api gelap, dan dengan momentum mengerikan yang menutupi langit, api itu menekan Su Fang. Lau mengirimkan suaranya kepada Su Fang, Su Fang, aku ingin darah jantung dari budak rendahan ini. Mau mu? Su Fang menjawab dengan dingin. Ledakan. Luocong mengeluarkan kekuatan suci dari batu giyok darah, dan sangkar berwarna darah tidak dapat menghentikannya. Dengan cepat menyatu dengan daging, meridian, dan tulang Su Fang. Tubuh Su Fang tampak terbakar, dan totem misterius muncul di kulitnya, mengubahnya menjadi gunung berapi, memuntahkan aura pembunuhan yang mengerikan. Mustahil, bagaimana bisa Anda melebih-lebihkan potensi tubuh Anda dalam waktu sesingkat itu? Kenapa tubuhmu belum roboh? Ekspresi Sang Han langsung berubah, dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ledakan. 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 Su Fang mendesak aura pembunuhan yang agung, yang menyatu menjadi gelombang badai, menekan api gelap Sang Han dan menghancurkan momentumnya lapis demi lapis. Ledakan. Sang Han seperti bola meriam, dan di bawah kekuatan Su Fang yang menakjubkan, dia dikirim terbang dengan ledakan, dan jatuh di perbatasan Sekte Tian Ming Hao Chang. Batas itu bergetar hebat dan hampir hancur, dan seluruh 81 dojo dari Sekte Tian Ming Hao Chang bergetar dengan ledakan yang keras. Serangan Su Fang sangat menakutkan. Kamu, semut yang licik, kamu sudah pulih sejak lama, dan luka-lukamu sebelumnya semuanya palsu. Sang Han mengertakkan gigi. Seperti yang diharapkan dari dewa dari surga, serangan mengerikan Luo Chong dengan bantuan tubuh alam sempurna Su Fang tidak membunuhnya, tetapi melukainya, dan lukanya tidak terlalu serius. Bukan karena Luo tidak cukup kuat, tetapi tubuh alam sempurna Su Fang hanya bisa membiarkan Luo Chong melancarkan serangan seperti itu. Ledakan, 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 Su Fang terbang dalam lengkungan aneh di udara, dan tinju cahaya darah satu demi satu dengan kejam menghancurkan Sang Han. Sang Han terpaksa mundur selangkah demi selangkah, dia terus muntah darah, dan tubuhnya juga terus menerus patah. Dewa bermartabat dari surga sedang dikalahkan oleh seorang kultifator dari dunia besar, dan dewa yang budidayanya hanya berada di tahap tengah alam Dao. Pemandangan seperti itu mengejutkan para penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang, dan ada ledakan keras di kepala mereka. Bukankah seorang kultifator dari dunia besar seperti semut di hadapan dewa? Mengapa situasi saat ini justru sebaliknya? Su Fang hendak membunuh Sang Han dengan segala cara dan menyingkirkan momok ini ketika Luo tiba-tiba berteriak, Su Fang, lari. Berlari. Dalam selusin napas lagi, saya jamin Sang Han akan ditekan. Lari sekarang. Penatua tertinggi pertama dari Sekte Tian Ming Hao Chang dan orang suci iblis, Ming Yan, sedang bergegas ke sini. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Sang Han hanyalah budak klan saya, dan ketika roh primordial saya lolos, akan mudah untuk membunuhnya. Tidak perlu mengambil risiko untuknya. Bagaimana mungkin Su Fang mau menyerah sekarang ketika dia hampir membunuh Sang Han? Sekalipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mempertahankan kondisinya saat ini terlalu lama. Bahkan jika dia membunuh Sang Han, ketika tetua tertinggi pertama dan Ming Yan bergegas kembali, akan sulit untuk lolos dari penindasan mereka. Luo, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku sendiri yang akan membunuh Sang Han. Su Fang berkata dengan dominan. Memanfaatkan fakta bahwa tubuh fisiknya belum menghilang, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Sang Han berhasil lolos secara kebetulan, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah selusin napas, Penatua tertinggi pertama dan Ming Yan kembali satu demi satu. Melihat keadaan Sang Han yang menyedihkan, tetua tertinggi pertama dan Ming Yan terkejut dan terkejut. Pakaian Sang Han berwarna merah darah, dan cahaya berdarahnya redup. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya penuh luka. Sang Han yang biasanya tinggi dan perkasa tampak seperti seorang pengemis saat ini. Kalian berdua idiot, kalian terus mengatakan bahwa kalian ingin menekan Su Fang, tetapi Su Fang membunuh banyak ahli dari ras iblis dan sekte Tian Ming Hao Chang tepat di depan kalian. Su Fang hanya mempermainkan sedikit dan mengajakmu berkeliling. Kalian berdua idiot. Sang Han sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia melampiaskannya pada tetua tertinggi pertama dan Ming Yan memarahi mereka berdua. Huff. Sang Han mendengus dan dengan marah kembali ke kedalaman tanah surgawi Tian Ming. Dia terluka parah lagi, dan hampir mustahil baginya untuk pulih. Sebelumnya, penatua tertinggi pertama dan Ming Yan mengejar roh primordial kedua. Di bawah pengejaran dua ahli demigod, roh primordial kedua tidak dapat mengatasinya dan harus meninggalkan tubuh penatua tertinggi pertama Zhang Sun, dan kemudian menggunakan kemampuan tertinggi roh primordial untuk menjelajahi dunia untuk melarikan diri. Penatua tertinggi pertama dan Ming Yan sudah sangat marah, dan ketika mereka menerima pesan dari sekte bahwa Su Fang telah muncul, mereka segera bergegas kembali. Setelah memahami situasinya, tetua tertinggi pertama memuntahkan setegup darah dan meraung, Su Fang, aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Su Fang dicari di seluruh dunia, tetapi dia berhasil masuk ke dalam sekte tersebut. Kali ini, wajah sekte Tian Ming Hao Chang hancur berkeping-keping. Kehilangan muka bukanlah masalah besar. Bersama dengan penatua tertinggi pertama Zhang Sun, yang merupakan yang abadi, sekte Tian Ming Hao Chang telah kehilangan lebih banyak ahli kali ini dibandingkan dalam perang besar dewa dan iblis. Master sekte Tian Ming Hao Chang masih terluka parah. Lebih penting lagi, pemeliharaan sekte Tian Ming Hao Chang telah dilahap oleh Su Fang. Para ahli dapat dibina, dan hilangnya vitalitas dapat dipulihkan secara perlahan. Namun bagaimana hilangnya pemeliharaan dapat dipulihkan? Su Fang, karena kamu begitu kejam, sekte Tian Ming Hao Chang tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terakhir kami dan menekanmu dengan segala cara. Saya akan menangkap Anda hidup-hidup dan perlahan-lahan melepaskan Anda dari segalanya dan menggabungkan Anda ke dalam tanah surgawi Tian Ming untuk memulihkan pemeliharaan sekte Tian Ming Hao Chang. Penatua tertinggi pertama mengertakkan gigi, dan matanya bersinar karena kekejaman dan tekat. Dia tampak seperti akan berhati-hati. Su Fang memiliki kemampuan tertinggi untuk melahap pemeliharaan sekte. Ming Yan juga memahami apa yang terjadi dan sangat terkejut. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa Su Fang memiliki kemampuan tertinggi untuk melahap pemeliharaan para kultifator dan bahkan tentara iblis. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang bahkan bisa melahap pemeliharaan sekte Tian Ming Hao Chang, kekuatan nomor satu di dunia dao abadi. Jika Su Fang menggunakan kemampuan tertinggi ini untuk melahap seluruh pemeliharaan ras iblis, bukankah ras iblis akan dimusnahkan? Terlebih lagi, Su Fang telah menarik tubuh fisiknya secara berlebihan untuk memiliki kekuatan setingkat dewa. Hanya dalam beberapa ratus tahun, dia sekali lagi menggunakan kemampuan ini. Bahkan Sang Han, makhluk ilahi, hampir terbunuh. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa menandinginya? Saat aku datang ke dunia besar dari berbagai dunia, awalnya aku berpikir bahwa ini akan menjadi ujian yang sangat mudah, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa aku benar-benar akan menghadapi musuh tangguh seperti Su Fang. Jika aku tidak memikirkan acara untuk membunuhnya, maka tugas percobaanku akan gagal, dan statusku di klan pasti akan terancam setelah aku kembali ke segudang dunia. 1686. Suara mendesing. Su Fang melewati turbulensi ruang waktu, Zhe Shenzhou yang 1705. Sekte Hao Chang nasib surgawi telah menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan menghindari mereka untuk saat ini. Setelah saya mencerna keuntungan saya dan menetap untuk sementara waktu, saya akan kembali ke takdir surgawi Sekte Hao Chang. Ketika saatnya tiba, dunia besar tidak akan lagi memiliki Sekte Hao Chang nasib surgawi. Su Fang mendengus, merasa sangat senang di hatinya. Pada saat ini, suara Luo terdengar dari batu giyok darah di dalam tubuh Su Fang. Seorang kultifator harus seperti ini. Bunuh dengan tegas dan balas dendam. Bahkan jika musuh yang kuat ada di depan Anda, Anda harus berani dan tidak takut. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengembangkan hati Tao yang kuat dan bergerak maju di jalur kultifasi. Jika Anda bertemu dewa, Anda akan membunuh dewa. Jika Anda bertemu iblis, Anda akan membunuh iblis. Siapapun yang menghalangi Anda akan dibunuh. Luo, aura pembunuhmu sangat kuat. Tidak heran Anda adalah Raja Asura dari segudang dunia. Raja Asura, saat ini, saya hanyalah sepotong sampah dengan tubuh dan jiwa esensi saya terpisah. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang budak berani menjadi sombong di hadapanku? Luo, jangan khawatir. Karena aku bisa mengumpulkan semua batu giyok darah, aku pasti bisa membantumu menemukan tubuhmu ketika kita mencapai dunia segudang dan membiarkanmu memulihkan kemampuanmu sepenuhnya. Saya sudah sangat bersyukur jiwa esensi saya bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Sedangkan untuk menemukan tubuh saya, saya tidak punya banyak harapan. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Luo, kamu harus mengonsumsi darah jantung dari flame kirin bis untuk memulihkan jiwa esensimu sesegera mungkin dan menerobos belenggu sangkar merah. Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Jiwa esensiku baru saja bergabung. Belum terlambat untuk mengonsumsi darah jantung dari flame kirin bis setelah aku menyesuaikan diri dengan kondisi puncakku. Anda, sebaliknya, sekali lagi telah memanfaatkan potensi tubuh Anda yang sempurna secara berlebihan. Anda harus pulih secepatnya atau itu akan mempengaruhi fondasi kultivasi Anda. Dampak dari metode ini terlalu besar. Tidak disarankan untuk menggunakannya kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Luo, aku mengerti. Su Fang menganggup dan kemudian mulai memikirkan langkah selanjutnya dari rencananya. Sekte Hao Chang nasib surgawi pasti akan menggunakan segala cara untuk menghadapi Su Fang dengan segala cara. Di dunia abadi, sulit bagi Su Fang untuk mendapatkan pijakan. Bahkan jika Su Fang tidak takut, jika dia memfokuskan seluruh energinya untuk menghadapi pengepungan Sekte Hao Chang amanat surgawi, hal itu pasti akan mempengaruhi budidayanya. Jika dia ingin segera meningkatkan kekuatannya dan menghancurkan Sekte Hao Chang amanat surga, Su Fang harus mencari tempat untuk bersembunyi sementara. Su Fang, aku sarankan kamu pergi ke Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis. Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis. Mengapa? Luo berbicara perlahan. Medan Perang Iblis Immortal Primordial tidak hanya akan memungkinkanmu untuk sementara melarikan diri dari kejaran Sekte Hao Chang mandat surga, tapi kamu juga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu di sana. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Luo, aku sangat penasaran. Karena kamu berasal dari segudang alam, mengapa kamu begitu akrab dengan Medan Perang Iblis abadi kuno di dunia besar? Tidak hanya Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis, saya bahkan mengetahui banyak hal tentang era kuno dunia besar. Itu karena sebelum aku menjadi Raja Asura, aku datang ke dunia besar untuk berlatih di Medan Perang Iblis Abadi Kuno. Saat itu, saya bahkan bergabung dengan sisi manusia dan berpartisipasi dalam Perang Besar Keabadian dan Iblis. Entah berapa banyak elit ras Iblis yang mati di tanganku. Bukan hanya aku, banyak kekuatan kuat dan murid ras Dewa di segudang alam menggunakan Medan Perang Iblis Abadi Kuno sebagai tempat latihan. Kaisar Besar Musim Semi Kuning pergi ke Medan Perang Iblis Abadi Kuno di masa lalu. Aotian Chanhen juga pergi ke sana untuk mencari warisan klan Aotian. Bahkan sebelum Kun Yao meninggal, dia mengirim Senior King Yu ke Medan Perang Iblis Abadi Kuno untuk mencari warisan klan Peng. Bukankah Medan Perang Iblis Abadi Kuno adalah Medan Perang-Perang Besar Dewa dan Iblis? Mengapa ini begitu misterius? Medan Perang Iblis Abadi Kuno adalah asal mula sebenarnya dari dunia besar. Jika Anda tidak pergi ke sana, akan sulit bagi Anda untuk mencapai puncak dunia besar. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara pasti apa yang ada di sana. Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Saya sangat menantikan Medan Perang Iblis Abadi Kuno. Setelah saya pulih, saya akan pergi ke Medan Perang Iblis Abadi Kuno. Kupon Penukaran Biskuit Membaca Ribus 5J Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Luo, Su Fang secara acak menemukan reruntuhan dan memasuki alam naga sejati. Alam naga sejati berubah menjadi setitik debu dan bersembunyi di reruntuhan. Sekte Hao Chang Nasib Surgawi memiliki kemampuan tertinggi untuk merasakan aura di area yang luas. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia menggabungkan seni pengambil kematian takdir surgawi dengan aura alam naga sejati untuk menyembunyikannya sebelum memasuki tempat tinggal gua waktu. Suara mendesing. Setelah membentuk segel, tubuh Su Fang hancur dan berubah menjadi genangan darah yang segera memenuhi ruangan kecil itu. Mau bagaimana lagi? Tempat tinggal gua waktu yang diciptakan Su Yun Kong dengan dao besar reinkarnasi waktu tertinggi sangat kecil dan memiliki dampak tertentu pada budidaya laut darah mata air kuning Su Fang. Namun, berkultivasi di time coveran abode dapat menghemat waktu 10 kali lipat, yang cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Suara mendesing. Kumpulan darah berputar dan dengan gila-gilaan melahap semua jenis pil, benda spiritual, dan sumber daya untuk memulihkan konsumsi besar. Sekitar 3 tahun kemudian di time coveran abode, Su Fang akhirnya sepenuhnya memulihkan konsumsi besar yang disebabkan oleh penarikan tubuh alam sempurnanya secara berlebihan. Sambil berpikir, monyet iblis muncul di atas genangan darah. Monyet iblis ini adalah Demon Sage. Itu ditekan oleh sekte Hao Chang nasib surgawi dan menolak untuk tunduk. Pada akhirnya, roh primordialnya kehilangan kesadaran dan hanya tersisa satu tubuh. Itu memang Big Goblin yang tiada tarahnya di level Demon Sage. Bahkan tanpa roh primordialnya, tubuhnya masih memancarkan aura yang keras dan sulit diatur, serta kekuatan hidup yang sangat agung. Ketika goblin besar berada pada kondisi puncaknya, bahkan seorang ahli demigod pun akan kesulitan untuk menekannya. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan puncak manusia biasa yang bisa dibandingkan dengan kultifator daurilem. Su Fang juga sangat mengagumi monyet iblis ini. Namun, kekaguman tetaplah kekaguman, dan dia tetap melahap apa yang perlu dilahap. Jika saya tidak membawa Anda keluar dari sekte Hao Chang nasib surgawi, Anda akan menjadi alat budidaya ras iblis. Daripada itu, mengapa Anda tidak membantu saya, Su Fang? Saya berjanji kepada Anda bahwa suatu hari nanti, saya pasti akan memberantas sekte Hao Chang nasib surgawi dan membalas dendam untuk Anda. Kata Su Fang. Suara mendesing. Genangan darah melilit monyet iblis dan menyapunya ke laut darah mata air kuning. Mendesis. Bulu dan kulit monyet iblis perlahan-lahan terkikis oleh darah. Kemudian, daging dan darahnya berubah menjadi genangan darah. Nyala api kehidupan menyala dan mengeluarkan serangkaian raungan yang mengejutkan di dalam ruangan. Demon Ki yang terkandung dalam tubuh Demon Monkey diserap oleh Su Fang ke dalam Golden Elixir Origin miliknya. Itu terus-menerus dibebankan menuju puncak Dao Rilem tingkat menengah. Tiba-tiba. Mengaum. Raungan yang akrab bagi Su Fang datang dari Istana Dao Langit dan Bumi. Itu adalah raungan kemarahan yang terdengar sangat tidak nyata. Setelah itu, keributan besar datang dari tanah yang padam di dasar pohon dunia. Ternyata sisa kesadaran monyet iblis yang telah dimurnikan oleh Dewa Api Surgawi dari Dunia Ilahi sepertinya telah merasakan darah dan Ki dari jenisnya sendiri. Sebenarnya secara otomatis muncul kembali dari tanah yang padam. Monyet iblis ini jelas tidak sebanding dengan monyet iblis yang sedang melahap. Salah satunya adalah dimensage dari dunia besar, dan yang ada di tanah yang padam adalah monyet surgawi. Su Fang merasakan aura monyet iblis di laut darah mata air kuning mengalir ke Istana Dao Langit dan Bumi. Su Fang dah kaget. Kesadaran monyet ilahi sebenarnya melahap esensi kehidupan monyet iblis. Luo, yang berada di Blut Jade, juga khawatir. Dia juga sangat terkejut. Eh, saya tidak menyangka Istana Dao Langit dan Bumi Anda akan dikembangkan sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, ada kesadaran monyet ilahi yang tersembunyi ditumpukan abu itu. Su Fang memberitahu Luo tentang monyet ilahi. Luo menghela nafas, kisah monyet dewa ini telah tersebar ke seluruh dunia dewa. Bahkan aku pernah mendengarnya. Siapa sangka kamu bisa mendapatkan tanah pemadaman monyet dewa, dan bahkan sehelai benang pun darinya. Kehendak ilahi. Su Fang bertanya, kesadaran monyet ilahi muncul sekali sebelumnya. Ia meledak dengan kemauan yang kuat. Jika bukan karena itu, saya tidak akan mampu membunuh manusia suci kuali ilahi. Sekarang dia telah muncul lagi dan secara otomatis menyerap esensi kehidupan monyet iblis. Itu tidak akan menimbulkan masalah bagiku di masa depan, bukan? Luo Sisu berkata setelah beberapa saat, seharusnya tidak. Apa yang ada di tanah yang padam hanyalah sebuah kesadaran. Selama dewa api surgawi tidak mati, kesadaran ini tidak akan hilang dari dunia. Itu tidak akan menargetkan Anda. Monyet iblis juga sama dengan itu. Dengan menyerap esensi kehidupan monyet iblis, kesadaran ini akan menjadi lebih kuat. Anda dapat menggunakan ini untuk keuntungan Anda. Menggunakan. Apakah kamu lupa tentang Roh Darah Abadi Kaisar Iblis Musim Semi Kuning? Roh Darah Abadi. Itu didasarkan pada Yellow Spring Blood Sea, teknik terlarang tubuh fisik. Ia menggunakan berbagai benda spiritual dan mantra terlarang untuk menciptakan roh darah yang menjadi inangnya. Melalui teknik reinkarnasi Musim Semi Kuning, kesadaran roh primordial seorang kultifator dapat ditransfer, dimiliki, dimakan, dan digabungkan ke dalam tubuh roh darah, sehingga mencapai keabadian. Meskipun kesadaran monyet ilahi hanyalah sebuah kesadaran dan bukan kesadaran roh primordial, monyet ilahi adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia ilahi. Kesadaran ini bukanlah masalah kecil. Dengan terus-menerus melahap esensi kehidupan monyet iblis dan melalui mantra terlarang roh primordial khusus, monyet ilahi dapat meregenerasi kesadaran roh primordialnya. Jika Sufang bisa menciptakan roh darah dan membiarkannya hidup di dalam roh darah, dia akan mampu mengolahnya menjadi budak pertempuran yang sangat kuat. Menggunakan metode menciptakan roh darah abadi untuk memolah monyet ilahi menjadi budak pertempuran. Sufang terkejut dengan gagasan berani itu. Itu hanya hipotesis. Remisnya adalah kamu tidak hanya harus mengembangkan teknik reinkarnasi musim semi kuning secara ekstrim, tetapi kamu juga harus menyempurnakan teknik reinkarnasi musim semi kuning kaisar iblis musim semi kuning. Selain itu, kamu harus memiliki yang tertinggi kekuatan untuk bersaing dengan para dewa yang mengendalikan jalan surgawi dunia makro. Jika tidak, begitu roh darah abadi muncul, ia akan mengejarmu sampai ke ujung bumi dan membunuhmu. Pada saat ini, Sufang sudah memahami bahwa apa yang disebut hukuman surgawi adalah vaksi dunia ilahi yang mengendalikan jalan surgawi di dunia makro, dan bukan jalan surgawi tertinggi dari siklus reinkarnasi alam semesta. Saya ingin tahu apakah Sen Zatianjun, yang menurunkan hukuman surgawi, membunuh kaisar iblis musim semi kuning, dan menghancurkan dunia abadi musim semi kuning, adalah vaksi dunia ilahi di balik mandat surga, Sekte Hao Chang, vaksi dunia ilahi di balik mandat surga, Sekte Hao Chang. Namun, jika suatu hari nanti aku bisa pergi ke dunia ilahi dan menjadi penguasa, aku pasti akan menemukan Sen Zatianjun dan membunuhnya untuk membalas kebaikan besar kaisar iblis musim semi kuning dalam mewarisi warisanku. Saya masih harus membangun jalur reinkarnasi abadi di dunia ilahi dan memenuhi keinginan kaisar iblis musim semi kuning yang belum terpenuhi. Sufang telah memperoleh warisan kaisar iblis musim semi kuning dan dianggap sebagai penggantinya. Ketika dia menjadi kuat di masa depan, dia secara alami akan membalaskan dendamnya. Suara roh senjata pedang reinkarnasi musim semi kuning datang dari istana daul langit dan bumi. Tuan, saya menantikan hari ketika Anda dapat membalaskan dendam tuan tua. Saya juga berharap Anda dapat menyempurnakan jalan reinkarnasi abadi. 1687. Mendesis. Laut darah Neterward menderu dan nyala api kehidupan menyala secara alami. Air darah dengan gila-gilaan melahap tubuh monyet iblis dan mengubahnya menjadi esensi kehidupan, menyebabkan laut darah Neterward terus mengembang dan meluas. Tidak hanya areanya yang berubah, tetapi kemampuan laut darah Neterward juga berubah dan menyublim pada saat yang bersamaan. Kesadaran monyet dewa di tanah yang padam juga terus-menerus menyerap esensi kehidupan monyet iblis, tetapi tidak ada perubahan yang terlihat untuk saat ini. Esensi kehidupan yang dimakan oleh kesadaran ini dimurnikan oleh laut darah dunia bawah Sufang, dan juga berisi kesadaran Sufang. Saat ia melahap esensi kehidupan monyet iblis, hal itu juga memungkinkan kesadaran Sufang tanpa sadar menyatu dengan obsesi monyet dewa. Meski tidak bisa mempengaruhi obsesi kera dewa untuk saat ini, setidaknya tidak ditolak. Suatu hari, ketika obsesi kera dewa terus melahap esensi kehidupan, ia akan menghasilkan kesadaran roh primordial, dan secara halus akan dipengaruhi dan dikendalikan oleh Sufang. Kemudian itu akan menciptakan roh darah abadi dan menjadi tubuh fisik dari kesadaran roh primordial kera dewa. Mungkin itu benar-benar seperti yang dikatakan Luo, dan menumbuhkan budak perang yang kuat Jiu Shenjiu yang 1706. Tentu saja, tidak ada yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan, dan Sufang tidak punya banyak harapan. Di Gua Waktu, dia telah berkultivasi selama sekitar 100 tahun, tetapi lebih dari 1000 tahun telah berlalu di dunia luar. Pada saat ini, Sufang menemukan kelemahan Gua Waktu, yaitu kecepatan esensi kehidupan di Gua Waktu juga 10 kali lipat dari dunia luar. Namun, Sufang memiliki esensi kehidupan yang luar biasa, dan kehilangan sedikit esensi kehidupan ini bukanlah apa-apa baginya. Pada hari ini, air darah di ruangan itu berjatuhan dan mengembun ke dalam tubuh fisik Sufang. Dia terbang keluar ruangan, lalu langsung meninggalkan alam naga sejati dan sampai keruntuhan. Mata Sufang tampak sehat dan segar, memperlihatkan ekspresi bersemangat dan penuh harap. Ternyata setelah sekian lama berkultivasi, Sufang merasa budidaya laut darah Neterwar telah mencapai puncaknya. Menggunakan kemampuan penginderaan yang sempurna, Sufang juga mengaktifkan teknik pengambilan kehidupan rahasia surgawi. Setelah merasakan bahwa tidak ada pembudidaya di sekitarnya, dia mulai membentuk segel. Bang! Bang! Daging, darah, tendon, dan tulang Sufang hancur lapis demi lapis, berubah menjadi genangan darah. Air berdarah itu menderu dan melonjak tanpa henti. Itu seperti lautan yang meluap dan menyapu ke segala arah dan menutupi wilayah yang sangat luas. Air berdarah 10.000 kaki, itu adalah area air berdarah seluas 70 mil. Daerah ini seluruhnya tertutup air berdarah, betapa mengejutkannya hal itu. Dalam sekejap, lautan darah sepertinya menutupi langit dan bumi. Ia berputar dan bersiul, melepaskan reinkarnasi yang menakutkan dan kekuatan melahap. Seolah-olah surga akan dilahap. Pada saat ini, Sufang merasa indera kesempurnaannya hampir tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Fire Cloud Turk Body, Blue Transformation True Body, Black Lotus True Body, Formless Golden Deeper Body, dan kemampuan tubuh asli lainnya dapat langsung diaktifkan dan digunakan dengan sangat gesit. Selain itu, kekuatan mereka meningkat cukup banyak. Perubahan terbesar adalah kemampuan melahapnya. Suara mendesing. Kecepatan putaran air darah tiba-tiba meningkat. Gelombang kekuatan ilahi reinkarnasi naik ke langit dan menyapu ke segala arah. Ledakan, ledakan. Kekuatan ilahi reinkarnasi menyebar ke segala arah, meliputi area seluas 10 ribu mil. Kekosongan terdistorsi, dan bahkan hukum sirkulasi energi pun runtuh lapis demi lapis. Energi langit dan bumi berada dalam kekacauan. Fragmen material, debu, dan ki spiritual alami di ruang angkasa semuanya tertarik dan melonjak ke laut darah Neterward. Dalam sekejap, mereka semua dilahap oleh kekuatan melahap yang mengerikan. Suara mendesing. Setelah air berdarah itu menyusut, air itu mengembun menjadi tubuh asli Sufang. Dengan berjabat tangan, dia mengibaskan pecahan material dan debu yang baru saja dilahapnya. Adapun energi spiritual alami langit dan bumi, dimakan dan dimurnikan olehnya. Dalam benak Sufang, iblis kuno Baisan menggambarkan pemandangan mengerikan kaisar iblis mata air kuning menggunakan laut darah Aceron untuk melahap suatu kekuatan. Mayat ada di mana-mana dan menumpuk seperti gunung. Langit dan bumi telah berubah menjadi lautan darah. Melahap segalanya adalah kemampuan sebenarnya dari laut darah Aceron. Jika Sufang menggunakan tubuh fisik kesempurnaannya yang luar biasa dan berbagai tubuh asli yang dibangun di atasnya, kemampuan melahapnya akan menjadi lebih menakutkan. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia besar. melahap materi dan energi. Saat bertarung dengan musuh, dia bahkan bisa menggunakan laut darah Aceron untuk melahap daging, darah, dan vitalitas musuh. Dia bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi dan melahap untuk menghancurkan kemampuan ilahi dan aura musuh. Saya juga dapat dengan mudah melahap suatu kekuatan saat saya menggunakan laut darah Aceron sekarang. Kekuatannya tidak kalah dengan laut darah Aceron yang digunakan kaisar iblis mata air kuning di masa lalu. Saat ini, saya telah mengolah laut darah Aceron secara ekstrim, dan saya memiliki tubuh emas Aceron dari kaisar agung mata air kuning. Terlebih lagi, aku mempunyai berbagai tubuh asli yang tidak dimiliki kaisar iblis mata air kuning saat itu. Tubuh emas Aceronku bahkan lebih kuat daripada kaisar iblis mata air kuning. Merasakan vitalitas yang agung dan kuat di tubuhnya, Sufang sangat gembira. Setelah mengolah tubuh emas Aceron, selama dia memiliki setetes darah dan yang abadi, dia dapat dibangkitkan. Bahkan tanpa yang imortal, setetes darah akan memiliki vitalitas yang hampir abadi. Inilah manfaat besar yang dibawa Sufang dalam mengolah laut darah Aceron secara ekstrim dan mengolah tubuh emas Aceron. Apa yang saya warisi dari kaisar agung mata air kuning bukan hanya laut darah Aceron, tetapi juga seni reinkarnasi Aceron. Saat itu, kaisar agung mata air kuning menentang surga dan mencoba menciptakan reinkarnasi abadi, tetapi pada akhirnya dia gagal. Berbeda dengan kaisar agung, saya dapat menyelesaikan keinginan terakhirnya dan menyempurnakan seni reinkarnasi Aceron dan menciptakan jalur reinkarnasi abadi. Laut darah Aceron adalah teknik budidaya tiada taraf yang dipahami oleh kaisar besar mata air kuning. Kemudian, kaisar agung mata air kuning memahami seni reinkarnasi Aceron dari pedang reinkarnasi. Ketika dikultifasikan secara ekstrim, dia dapat menciptakan siklus reinkarnasi dan keabadian yang sebenarnya. Sayangnya, kaisar agung mata air kuning gagal. Karena dia melanggar dao surgawi, dia dihukum oleh surga, dan akhirnya, dia dan dunia abadi mata air kuning dihancurkan. Saat itu, kaisar agung mata air kuning menggunakan laut darah Aceron sebagai asal mula dan seni reinkarnasi Aceron sebagai kekuatan suci untuk menciptakan dunia abadi mata air kuning. Dia juga menciptakan hukum reinkarnasi di dalamnya dan menutupi seluruh dunia abadi dengan alam abadi. Kekuatan ilahi reinkarnasi, sehingga semua aura, materi, dan kehidupan di dunia abadi akan terlahir kembali tanpa henti dalam kekuatan ilahi reinkarnasi. Dia menggunakan laut darah Aceron sebagai asal mula untuk menciptakan roh darah abadi. Karena mereka dibangkitkan di dunia abadi mata air kuning, mereka tidak mematuhi Dao Surgawi. Ketika mereka menyerap ki spiritual alami di luar dunia abadi mata air kuning, itu setara dengan menyerap aura Dao Surgawi, menyebabkan kesadaran mereka jatuh ke jalur iblis. Apa yang saya kembangkan adalah Dao Surgawi tertinggi. Istana Dao Langit dan Bumi adalah dunia. Ketika dunia saya selesai, saya akan menjadi Dao Surgawi dunia dan menciptakan reinkarnasi abadi di dunia. Lalu siapa yang dapat menghukum saya? Bahkan jika Tuan Su Yun Kong meninggal, selama masih ada sisa jiwanya, saya dapat membangkitkannya kembali dengan bantuan roh darah abadi. Keluarga dan teman-teman saya juga dapat mencapai keabadian di dunia saya. Mata Su Fang tampak sehat dan cerah. Pada saat ini, dia membuat ambisi besar di dalam hatinya, yaitu menyempurnakan panduan reinkarnasi mata air kuning, mengembangkannya menjadi dunianya sendiri, dan menciptakan reinkarnasi abadi sejati sehingga semua keluarga dan teman-temannya dapat hidup selamanya. Lau berseru kaget dari batu giyok darah di tubuhnya, ambisimu benar-benar menantang surga. Jika itu orang lain, termasuk kaisar besar mata air kuning, saya pasti akan mendengus jijik. Tetapi jika itu Anda, saya yakin suatu hari nanti, Anda benar-benar dapat melakukan apa yang gagal dilakukan oleh kaisar agung mata air kuning. Anda dapat menciptakan keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saya menantikan kedatangan hari ini. Lau mengingatkannya, sebelum Anda benar-benar memiliki kekuatan tertinggi untuk melawan keberadaan yang mengendalikan dao surgawi, Anda harus berhati-hati. Ada keberadaan tertinggi yang mengendalikan dao surgawi dari dunia makro, dan ada juga keberadaan misterius yang mengendalikan dao surgawi dari berbagai dunia. Begitu Anda menentang surga dan menghukum Anda, Anda akan menjadi abu. Hukum? Aku akan mengingatnya. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan kaisar agung mata air kuning. Sufang tersenyum percaya diri. Kemudian Sufang mengeluarkan alat dao perahu terbang dan menyerahkannya kepada bawahannya. Dia sendiri memasuki kabin kapal terbang dan kemudian memasuki alam naga sejati. Voucher penukaran biskuit. Suara mendesing. Kapal terbang itu meninggalkan reruntuhan dan langsung menuju ke medan perang kuno para makhluk abadi dan iblis. Sufang memasuki gua ruang dan waktu dan terus melahap sisa tubuh monyet iblis, serta berbagai pil, untuk menyerang puncak tahap tengah alam dao. Tidak butuh waktu lama sampai kekuatannya meningkat pesat. Sufang tidak akan menyentuh darah jantung dari fire skalet bis untuk saat ini. Ketika Lau menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, dia akan menggunakan laut darah mata air kuning untuk melahapnya. Pada saat itu, dia akan mengekstraki darah dari darah jantung fire skalet bis untuk membantu Lau menerobos sangkar berdarah. Adapun sisa energi api, Sufang dapat menggunakannya untuk menyerang meridian yang sekitar 10 tahun kemudian. Di alam naga sejati, seorang lelaki tua berambut merah datang ke gua ruang dan waktu tempat Sufang berkultivasi. Itu adalah monster tua Zutian. Setelah bertahun-tahun, monster tua Zutian telah memurnikan pil di Aula Alkimia alam naga sejati. ranah budidayanya tidak meningkat banyak, dan sekarang dia hanya berada di alam abadi lima daosein. Kecepatan peningkatan ini dianggap baik di dunia besar, tetapi di antara bawahan Sufang, kecepatan tersebut hanya dianggap rendah. Namun, identitas monster tua Zutian sangat luar biasa di alam naga sejati. Selain Bailing, Kaisar Zhu, dan goblin besar lainnya yang mengikuti Sufang dari dunia kecil, dia memiliki status tertinggi. Itu karena pil langit abadi Yin yang dan pil tingkat raja semuanya dibuat olehnya. Sejak Sufang menyelamatkan putri monster tua Zutian di sekte Tian Minghao Chang, monster tua Zutian sepenuhnya setia kepada Sufang. Dia fokus pada pemurnian pil untuk Sufang. Meskipun ranah kultifasinya tidak meningkat banyak, keterampilan alkimianya telah mencapai tingkat teratas di dunia besar. Kali ini, Sufang telah menaklukkan seorang ahli alkimia di sekte Tian Minghao Chang untuk membantu monster tua Zutian. Pada saat ini, Aula Alkimia Alam Naga sejati tiba-tiba memiliki dua master alkimia terbaik, dan keterampilan alkimia secara keseluruhan telah meningkat pesat. Tuan, ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Monster tua Zutian menangkupkan tinjunya dan berteriak ke arah dalam gua. Melihat wajahnya yang merah, orang tidak tahu kabar baik apa itu. Salah satu yang imortal Sufang terbang keluar dari gua, monster tua Zutian, apakah Anda memiliki terobosan dalam alkimia? 1688 Pil langit abadi yin yang tingkat raja. Anda benar-benar menyempurnakan pil langit abadi yin yang tingkat raja. Sufang terkejut sekaligus senang. Dia tidak bisa mempercayainya. Pil langit abadi yin yang dapat membantu memadatkan kekuatan yin dan yang. Tidak hanya dapat membantu dalam kultivasi, tetapi juga dapat menghasilkan kekuatan kehidupan. Hal ini dapat menyebabkan darah dan ki dalam tubuh mendidih lebih cepat dan membantu pemulihan. Setelah Sufang datang ke dunia besar, di konstelasi sembilan surga, dia menggunakan pil afrodisiak sebagai dasar untuk menyempurnakan pil langit abadi yin yang. Sejak saat itu, pil langit abadi yin yang menjadi pil penting untuk budidayanya. Namun, setelah memasuki alam dao dan menjadi ahli supremasi abadi, pil langit abadi yin yang tidak terlalu berguna untuk budidaya Sufang. Itu sebagian besar digunakan untuk membantu pemulihan. Monster Tua Zutian telah menyempurnakan pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi sejak lama. Namun, dia belum pernah mampu menyempurnakan pil langit abadi yin yang tingkat raja. Tiba-tiba, dia benar-benar tidak menduganya. Pada saat ini, monster Tua Zutian sebenarnya telah menyempurnakan pil langit abadi yin yang tingkat raja. Suara mendesing. Tubuh asli Sufang langsung keluar dari kedalaman gua tempat tinggalnya. Di mana pil langit abadi yin yang tingkat raja. Monster Tua Zutian mengambil dari cincin penyimpanannya dan mengeluarkan suan guang. Pil putih ke abu-abuan melayang di suan guang. Pil langit abadi yin yang berbeda dari pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi, pil ini sedikit lebih besar dan ditutupi dengan pola roh. Samar-samar memancarkan aura yin dan yang. Sebuah pil sebenarnya bisa memancarkan aura dao agung. Sungguh sulit dipercaya. Mari kita lihat betapa berbedanya pil langit abadi yin yang tingkat raja dengan pil tingkat tertinggi. Pil langit abadi yin yang tingkat raja, yang seukuran mutiara, ditelan oleh Sufang. Itu segera berubah menjadi gumpalan asap spiritual dan mengalir dari tenggorokannya ke tubuhnya. Setelah 4 hingga 5 nafas. Kekuatan yin dan yang yang sangat dikenal Sufang tiba-tiba meledak di tubuhnya dan langsung menyatu dengan ki sejati di tubuhnya. Pada saat yang sama, semua ki sejati di tubuhnya berubah menjadi ki sejati yin yang yang berubah menjadi pil. Selain itu, ada juga kekuatan pil obat yang menyebabkan ki darah Sufang melonjak dan terbakar di dalam tubuhnya. Jika ki asli yin yang dan ki darah vital yang diubah dari ramuan langit abadi yin yang tingkat tertinggi adalah mata air pegunungan, maka kekuatan yang diubah dari ramuan langit abadi yin yang tingkat raja tingkat tertinggi adalah sebuah ledakan. Toren gunung. Bahkan dengan kultivasi Sufang saat ini dan tubuh fisik yang sangat kuat, dia segera merasakan perubahan nyata yang dibawa oleh ramuan itu. Pelet langit abadi yin yang inilah yang memungkinkan darah Sufang memadatkan banyak energi yin dan yang. Darah dan ki-nya tidak terbatas, dan daging serta darahnya juga sedikit menguat. 6. Sufang sedang mencoba menerobos ke alam dao tingkat lanjut. Jika dia mendapat bantuan sejumlah besar pil langit abadi yin yang tingkat raja, waktu yang dia perlukan untuk menerobos ke alam dao tingkat menengah akan sangat dipersingkat. Monster Tua Zutian, kali ini kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Sufang sangat senang dan memuji Monster Tua Zutian. Ini terutama karena kekuatan guru telah meningkat dan energi yin dan yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Master Alkimia yang baru saja ditundukkan guru juga sangat mampu. Hanya dengan begitu Anda dapat berhasil menyempurnakan langit abadi yin yang tingkat raja eliksir. Monster Tua Zutian menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia sangat prihatin dengan pujian Sufang. Kemudian dia berkata, namun, memurnikan ramuan langit abadi yin yang tingkat raja tidak hanya membutuhkan air spiritual tingkat tertinggi di dunia besar, tetapi juga membutuhkan harta yang nyata. Selain aku dan ahli alkimia, tidak ada orang lain yang bisa memurnikannya, jadi kami tidak bisa memurnikannya dalam jumlah besar. Ini juga sesuatu yang mau bagaimana lagi. Sempurnakan sebanyak yang kamu bisa dan segera sempurnakan beberapa. Kultifasiku sekarang berada pada saat kritis, jadi aku membutuhkan banyak ramuan langit abadi yin yang tingkat ini. Tidak banyak bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan itu. Guru harus membeli bahan dalam jumlah besar sesegera mungkin. Jangan khawatir tentang materialnya. Segera temukan dunia abadi dan temukan olah bintang besar untuk diperdagangkan. Kebetulan dojo pemurnian peralatan dan dojo alkimia telah menyempurnakan sejumlah besar harta sihir dan ramuan selama bertahun-tahun. Mereka baru saja akan menghadapinya. Sufang menganggup dan hendak berbalik dan memasuki gua kediaman. Tanpa diduga, monster tua Zutian tergagap, Tuan. Sufang bertanya dengan heran, ada apa? Tidak ada salahnya mengatakannya. Ini, itu. Guru, kali ini saya menyempurnakan ramuan langit abadi yin yang tingkat raja dan memberikan kontribusi besar kepada guru. Bolehkah saya meminta bantuan guru? Katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pelit. Putriku Yurou, sudah tidak mudah lagi, aku ingin mencarikan pendamping Dao untuknya. Sufang terkejut dan langsung berkata, ini hal yang baik. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kamu menyukai seseorang, aku akan langsung melamarmu. Tuan, sejak Anda menyelamatkan Yurou di Istana Emas Langit-Langit Sekte Haocang, dia tidak bisa melupakan Anda. Jadi pendamping Dao yang ingin dia temukan adalah guru. Ah! Sufang tercengang. Semburan tawa datang dari batu giyok darah di tubuh Luo, lumayan, lumayan. Bagaimana mungkin saya tidak menerima wanita yang mengirimkan dirinya ke rumah saya? Jika Anda menerima wanita bernama Zong Yurou ini, Anda tidak hanya dapat menyelesaikan masalah fisiologis Anda saat Suansin tidak ada di sisi Anda, Anda juga dapat membuat monster tua Zutian dengan sepenuh hati memurnikan pil untuk Anda. Suatu hal yang bagus, bagaimana Anda bisa melewatkannya? Sufang langsung mengabaikan perkataan Luo dan berkata kepada monster tua Zutian, kamu harus mengetahui sifatku. Aku tidak pernah menyukai wanita. Selain Suansin, aku tidak memiliki sahabat Dao lain dan tidak akan menemukan sahabat Dao lainnya. Beritahu Nona Zong bahwa aku benar-benar minta maaf. Setelah mengatakan itu, Sufang buru-buru masuk ke kediaman gua, tampak seperti sedang melarikan diri. Monster tua Zutian sangat kecewa. Dia menghela nafas berat dan tanpa daya meninggalkan Aula Budidaya Sufang. Pada hari ini, Feng Ling, yang sedang mengendarai kapal terbang, datang ke kabin tempat Sufang berkultivasi dalam pengasingan. Saudara Su, Chaotic Sky Great World ada di hadapan kita. Feng Ling, Tuo Yu, dan yang lainnya dengan kejam digunakan sebagai umpan meriam oleh Sekte Tian Ming Hao Chang selama perang besar iblis keabadian. Mereka dibawa oleh Sufang untuk menjalankan misi tanpa peluang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka menjadi bawahan Sufang. Setelah perang besar iblis imortal, mereka tidak kembali ke Sekte mereka namun tetap tinggal di dunia Zenlong. Sumber daya budidaya yang mereka peroleh 10 kali lebih banyak daripada di Sekte Tian Ming Hao Chang. Pada saat ini, Feng Ling tidak hanya menjadi ahli yang mulia abadi, tetapi ranah budidayanya juga akan mencapai tahap tengah dari tahap awal alam Dao. Kecepatan peningkatan seperti itu sangat mengejutkan bahkan di Sekte Tian Ming Hao Chang. Sufang tidak memperlakukannya sebagai budak tetapi sebagai teman. Dunia besar langit yang kacau. Ayo pergi dan lihat. Sufang sudah lama tidak berhubungan dengan peradaban budidaya dunia besar dan merasa bahwa dia akan kehilangan kontak dengannya. Kali ini, dia akan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ramuan langit abadi Yin yang tingkat raja dan berdagang dengan Aula Grand Star. Di saat yang sama, dia juga ingin menanyakan tentang situasi dunia besar saat ini. Selain itu, budidaya Sufang mengalami belenggu. Alam budidayanya telah mencapai puncak tahap awal Alam Dao, tetapi dia masih belum dapat maju ke tahap tengah Alam Dao. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan budidaya terpencil. Dia harus keluar dan mencari peluang. Oleh karena itu, Sufang meninggalkan dopelganger darah dan airnya di gua waktu untuk terus mengembangkan berbagai metode kultivasi dan kemampuan ilahi sementara tubuh aslinya meninggalkan dunia Zenlong. Setelah menyingkirkan kapal terbangnya, Sufang langsung menuju caotik Sky Grid World. Dunia Besar Langit Yang Kacau Itu jauh dari sentral immortal domain dan di tepi dunia Dao Abadi. Alasan mengapa disebut caotik Sky Grid World adalah karena kekuatan alam langit dan bumi di sini kacau dan penuh kekerasan. Alam Abadi dibagi menjadi bidang-bidang kecil yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan alam dan berada dalam keadaan kacau dan tidak teratur. Menurut Luo, caotik Sky Grid World dibentuk oleh banyak dunia besar di alam abadi pada zaman kuno. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena perang besar antara dewa dan iblis di zaman kuno. Bahkan dewa pun ikut serta dalam perang. Tabrakan kemampuan ilahi tertinggi telah menyebabkan dunia besar hancur dan terbagi menjadi bidang-bidang alam abadi yang tersebar. Caotik Sky Grid World dikelilingi oleh berbagai jenis tanah terlantar, tempat berbahaya, dan tempat berbahaya. Itu menghasilkan banyak harta surga dan bumi. Ada juga banyak peninggalan dan alam rahasia yang tersisa dari zaman kuno, yang menarik banyak penggarap untuk datang dan mencari harta karun. Oleh karena itu, caotik Sky Grid World menunjukkan semacam kemakmuran yang tidak normal. Kekuatan terkuat di dunia besar langit caotik disebut dengan Sekte Suci Tertinggi. Ia menempati bidang terbesar dari alam abadi di dunia besar langit caotik. Oleh karena itu, alam abadi ini disebut alam abadi suci tertinggi. Ayo pergi ke Sekte Suci Tertinggi. Setelah tiba di kota kerajaan alam abadi, Sufang mengenakan topeng emas dan berjalan menuju jalan penghalang yang menuju ke kota kerajaan. Meskipun tempat ini tidak berada dalam wilayah pengaruh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi, Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi telah memberikan hadiah besar untuk kepala Sufang di dunia besar. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan mengambil risiko karena putus asa. Meskipun Sufang tidak takut, dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia dengan sengaja mengenakan topeng dan menekan auranya menjadi Dao Sein Imortal ke-9. Kecuali tetua tertinggi dari Sekte Cakrawala Cerah Mandat Surgawi mengaktifkan formasi pengepungan besar lagi untuk merasakan aura Sufang atau bertemu dengan seorang ahli demigod, bahkan seorang ahli alam Dao tahap puncak tidak akan bisa mengenali Sufang. Karena energi dunia di caotik Sky Grid World sangat kacau, setiap alam abadi memiliki penghalang kuat di sekitarnya. Pintu masuk penghalang ke kota kerajaan alam suci abadi adalah pintu melengkung besar yang diciptakan oleh kemampuan dan formasi ilahi. Penggarap terus-menerus melewati pintu melengkung. Entah kenapa, ada banyak kultifator yang memasuki alam suci abadi tertinggi. Ada juga banyak petani yang berpakaian seperti tentara bayaran. Sufang bahkan melihat beberapa ahli alam Dao di antara para kultifator menunggu untuk memasuki alam abadi suci tertinggi. Seseorang harus membayar sejumlah besar batu abadi untuk memasuki alam abadi suci tertinggi. Tentu saja, Sufang tidak kekurangan batu abadi. Setelah membayar biayanya, dia berjalan menuju pintu melengkung. Hem. Tatapan Sufang tertuju pada lukisan artefak Dao yang tergantung di sisi pintu melengkung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat sedikit rasa dingin muncul di kedalaman matanya. 36 open charian, setengah mengambang, sama dengan. Ternyata lukisan artefak Dao itu masuk daftar buronan. Sasarannya adalah Sufang. Sekte Cakrawala cerah amanat surgawi masih belum menyerah setelah menderita kerugian yang begitu besar. Sufang mencibir. Sufang tidak hanya diinginkan dalam lukisan artefak Dao, tetapi Li Hauji, penguasa lima racun, kaisar iblis bulu hijau, Biksu Agung Sangde, lima orang aneh hantu Dao, dan teman serta tuan budak lainnya semuanya dicari. Nama-nama mereka berderet padat dalam barisan panjang. Tawaran dari Sekte Cakrawala cerah amanat surgawi bahkan membuat para ahli alam Dao tingkat puncak pun merasakan gelombang kegembiraan. Bahkan Sufang merasa iri saat melihatnya. Di sisi lain dari daftar orang yang dicari adalah seorang kultifator yang dibelenggu. Bas. 1689. Kultifator yang dibelenggu di pintu melengkung telah melakukan kejahatan serius. Tangan dan kakinya telah tertusuk harta Dao berbentuk paku dan menyatu dengan formasi pintu melengkung. Kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk mengguncang seluruh batas dunia, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Siapa yang tahu sudah berapa lama dia tergantung di sana. Kulitnya telah dikeringkan oleh angin, membuatnya tampak seperti mayat. Wajahnya tidak terlihat jelas, dan rambut merah menyalanya acak-acakan. Auranya lemah, dan sepertinya dia sedang menghembuskan nafas terakhir. Eh, itu dia. Tidak hanya seni penyusutan kehidupan rahasia surga yang bereaksi, kemampuan sempurna Su Fang juga merasakan bahwa di dalam aura yang sangat layu orang ini, ada aura sunyi yang unik di Istana Bintang Sembilan Surga. Qi Yan Zi Qi Yan Zi adalah murid istimewa dari Konstelasi Sembilan Surga. Bakatnya luar biasa, dan dia juga seorang pengambil kesengsaraan. Su Fang telah menyelamatkannya berkali-kali. Su Fang telah menyelamatkan pemimpin Konstelasi Sembilan Surga dan Qi Yan Zi dari Kaisar Abadikin Besar di kedalaman Lightfall Abyss di Lightfall Realm. Pemimpin Konstelasi Sembilan Surga yang tidak tahu berterima kasih telah dibunuh oleh Su Fang, dan Qi Yan Zi telah berpisah dari Su Fang dan berkelana sendirian. Siapa sangka? Siapa sangka dia akan bertemu Qi Yan Zi lagi di alam besar Surga Caotik, alam abadi dan dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, dan dia terjatuh ke kondisi seperti itu. Kemampuan kesempurnaan Su Fang yang luar biasa menyapu Qi Yan Zi, dan dia menemukan bahwa budidayanya telah mencapai tahap awal alam Dao. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Qi Yan Zi telah bangkit dari dunia abadi ke tingkat yang begitu tinggi. Seperti yang diharapkan dari seorang pengambil kesengsaraan, dia seringkali diberkati dengan pertemuan dan keberuntungan besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Meski aura Qi Yan Zi lemah, dan Tian dan inti emasnya masih utuh. Jalur daunnya belum hancur. Su Fang teringat bahwa di jurang air terjun guntur, Qi Yan Zi pernah memperoleh warisan dari makhluk abadi kuno bernama Yang Mulia Huoqi. Pada saat yang sama, dia juga telah diakui sebagai master oleh binatang purba, Huoqi. Saat ini, Su Fang tidak bisa merasakan aura Huoqi darinya. Su Fang telah menyelamatkan Qi Yan Zi karena dia adalah pengambil kesengsaraan. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia secara alami tidak akan menganggap serius yang mulia abadi Dao Rilem. Namun, Su Fang sangat mengagumi bakat dan karakter Qi Yan Zi. Selain itu, dia adalah teman lama Konstelasi Sembilan Surga. Sekarang setelah dia bertemu dengannya, dia tentu saja harus menyelamatkannya. Su Fang tidak ingin mempermasalahkannya. Dia sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan Qi Yan Zi. Pada saat ini, lebih dari selusin pembudidaya berpakaian tentara bayaran terbang. Haha, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi benar-benar meningkatkan hadiah untuk Su Fang. Sungguh masalah besar. Jika suatu hari nanti kita beruntung, bahkan jika kita tidak menangkap Su Fang dengan tangan kita sendiri, kita akan tahu di mana dia berada dan melapor ke Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Hadiahnya akan cukup untuk kita sia-siakan. Sisa Hidup Kita Para tentara bayaran menunjuk ke artefak daulukisan aksis, terlihat sangat tergoda. Ada harta karun dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di Chautic Heaven Great World. Oleh karena itu, ada banyak sekali kultifator yang datang untuk mencari harta karun. Tentara bayaran juga merupakan kehadiran yang paling umum. Di antara tentara bayaran ini, ada beberapa yang mulia abadi. Salah satunya adalah ahli daulilem tingkat menengah. Kelompok tentara bayaran seperti itu dapat dianggap sebagai yang terkemuka di dunia besar. Mendengar kata-kata tentara bayaran ini, mata Su Fang memancarkan rasa dingin yang dingin. 6. Su Fang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan krisis dunia daulabadi. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kecewa saat menerima balasan ini? Tiba-tiba, seorang pria kekar di antara tentara bayaran memelototi Su Fang dan memarahi dengan nada menghina, apa yang kamu lihat? Kamu hanya seorang sage imortal. Kamu ingin menangkap Su Fang. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Dia kemudian memarahi teman-temannya, jika bukan karena Su Fang, dunia daulabadi akan jatuh ke tangan ras iblis dan para ahli yang telah bangkit. Kalian semua akan dilahap atau diperbudak. Meskipun kami adalah tentara bayaran dan hidup di ujung pisau, kami tidak boleh tidak berterima kasih. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan binatang buas itu? Para tentara bayaran tersipu dan menutup mulut mereka. Kenalan lagi, hari ini sepertinya hari yang baik. Su Fang melirik pria kekar itu dan tersenyum di balik topengnya. Su Fang tidak asing dengan tentara bayaran ini. Namanya Chang Sui. Dia pernah menangkap Dai Yi dan berencana menjualnya kepada Grand Elder Yun dari Grand Star Hall. Setelah mengetahui hubungan Dai Yi dan Su Fang, Chang Sui tidak hanya melepaskan Dai Yi, tetapi juga menemukan cara untuk bertemu Su Fang. Dia memuja Su Fang hingga mencapai titik fanatisme. Dia tidak menyangka akan bertemu Qi Yan Zi dan kemudian Chang Sui di Chaotic Sky Grid World. Hanya bisa dikatakan bahwa Chaotic Sky Grid World terlalu kecil. Tentara bayaran Dao Rilem tingkat menengah terkemuka merendahkan suaranya dan berkata, Chang Sui, jangan bicara omong kosong. Jika kamu menyinggung Sekte Suci, kamu tidak hanya akan menderita, tetapi kami juga akan menderita. Lihatlah kultifator Hong, yang dibelenggu oleh Sekte Suci. Anda akan mengetahui konsekuensi jika membela Su Fang. Bos Hong Jun, jika kamu takut mati, kamu bisa membawa saudara-saudara yang lain dan pergi dulu, kata Chang Sui dengan dingin dan berjalan menuju para penggarap Sekte Suci yang menjaga perbatasan. Seorang kultifator Sekte Suci tertinggi dari dinasti Darah Biru menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudaraku, kejahatan apa yang dilakukan orang itu hingga digantung di sana. Melihat kekuatan Chang Sui, kultifator Sekte Suci sangat sopan. Orang ini bernama Ciyansi. Dia adalah tetua tamu dari Sekte Suci kami dan sangat kuat. Sayangnya, dia diketahui berasal dari Sekte yang sama dengan Su Fang dan diserahkan kepada Sekte Hao Chang Amanat Surga. Dia telah digantung di sana selama 300 tahun. Kata-kata dari kultifator Sekte Suci tertinggi terdengar jelas oleh Su Fang dengan pendengaran puncaknya. Hatinya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Sekte yang sama dengan Su Fang, Chang Sui mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia sudah setengah mati. Cepat atau lambat dia akan mati jika digantung di sana. Mengapa tidak menjualnya sebagai budak? Saya membutuhkan tuan budak dan bersedia membayar harga tinggi untuknya. Saudaraku, tolong laporkan ini ke Eselon atas Sekte Suci dan kamu akan diberi hadiah. Bagaimana menurutmu? Su Fang tidak menyangka Chang Sui ingin menyelamatkan Ciyansi. Dia memiliki kesan yang baik terhadap tentara bayaran ini. Yah, kultifator Sekte Suci ragu-ragu. Pada titik ini, dua orang kultifator berjalan keluar dari dunia abadi di dalam pintu melengkung. Yang memimpin adalah seorang pemuda tampan berjubah emas dengan mahkota emas di kepalanya. Dia memiliki aura ahli dao rilem awal dan gelombang energi vital serta kekuatan raja terpancar darinya. Dia memiliki keagungan seorang tuan. Kultifator lainnya adalah seorang lelaki tua dengan aura angkuh. Kekuatannya telah mencapai tahap lanjutan dari alam dao. Selain itu, Su Fang juga merasakan aura yang sangat akrab dari kultifator Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Para penggarap Sekte Suci membungkuk kepada pemuda itu. Tuan muda dari Sekte Suci. Kultifator berjubah emas adalah tuan muda dari Sekte Suci. Su Fang merasakan aura api tanpa tanduk dari tuan muda dan tahu bahwa dia lah yang mengambil binatang tanpa tanduk api milik Cian Xi. Cian Xi, yang sudah berada di ambang kematian, tiba-tiba membuka matanya dan menatap guru muda suci dengan kebencian di matanya. Penatua Cian Xi, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi mantan teman Sekte Su Fang. Jangan salahkan aku, tuan muda itu tersenyum meremehkan. Lalu ia melanjutkan, Cian Xi, selama kau menyerahkan harta itu, tuan muda ini akan memohon kepada Sekte Hao Chang dari Sekte Hao Chang atas namamu untuk menyelamatkan nyawamu. Mengapa kau harus membuang nyawamu demi sebuah harta karun? Mata umu Cian terbakar amarah. Dia ingin mengutuk tuan muda suci, tetapi dia tidak bisa bersuara. Keras kepala, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tuan muda orang suci tertinggi mencibir dan mengabaikan Cian Xi. Sebaliknya, dia menoleh ke Chang Sui. Dia berkata dengan tegas, kamu ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli Scarlet Purple. Ya, kata Chang Sui. Wajah tuan muda itu menjadi gelap. Dia antek Su Fang. Jatuhkan dia. Lebih dari seratus penggarap Sekte Suci tertinggi yang menjaga pintu melengkung bergegas dan mengepung Chang Sui dan tentara bayaran. Para penggarap dari Sekte Suci tertinggi juga terbang keluar dari kota kerajaan di dalam pintu melengkung. Sekarang, bahkan Su Fang pun terkepung. Pemimpin tentara bayaran, Hong Jun, berkata, Anda pasti salah paham. Chang Sui hanyalah seorang tentara bayaran yang menukar nyawanya dengan uang. Bagaimana dia bisa menjadi antek Su Fang? Kultifator alam dao tingkat menengah dari Sekte Hao Chang Amanat Surga berkata, dia baru saja berbicara mewakili Su Fang. Jika dia bukan antek Su Fang, lalu siapa dia? Jatuhkan dia. Para penggarap Sekte Suci bergegas maju untuk menangkap Chang Sui dan tentara bayaran. Bahkan Su Fang pun tidak luput. Chang Sui tidak takut. Dia tertawa dan berkata, saya, Chang Sui, ingin menjadi antek Su Fang. Sekalipun saya hanya seorang budak, itu tetap suatu kehormatan. Sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan seperti itu. Beraninya kamu. Hancurkan semuanya. Teriak Tuan Muda Suci tertinggi. Ledakan. Api dahsyat keluar dari tubuh Tuan Muda Sein tertinggi dan menyerang Chang Sui dengan ganas hingga membuatnya terbang menjauh. Api di tubuhnya menyala dengan ganas. Chang Sui adalah yang mulia abadi alam dao tingkat awal dan tentara bayaran veteran. Siapa sangka Tuan Muda bisa melukainya begitu parah? Tuan Muda itu masih sangat muda, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Tiba-tiba, nyala api di tubuh Chang Sui melesat ke suatu arah dan mendarat di telapak tangan seorang kultifator. Nyala api menyala dan diserap ke dalam tubuh kultifator. Ternyata Sufang sudah bergerak. Api abadi sembilan matahari miliknya lebih unggul dari semua api di dunia besar. Semua api harus padam di bawah aura apinya. Meskipun api Tuan Muda itu sombong, bagaimana bisa dibandingkan dengan api abadi sembilan matahari milik Sufang? Di bawah kekuatan ilahi api Sufang, mereka hanya bisa patuh. Sufang keluar dan berkata dengan tegas, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata atas nama Sufang dan kamu ingin menekannya. Bukankah itu terlalu berlebihan? 1690. Nak, kamu mungkin tidak ingin mati cukup cepat. Lebih dari selusin kultifator sekte suci tertinggi tersenyum sinis dan mengepung Sufang. Para kultifator ini dibawa ke sini oleh Tuan Muda Suci Tertinggi, dan yang terlemah di antara mereka adalah kaisar abadi dari tujuh jalan alam suci abadi. Sufang tersenyum tipis dan mengabaikan para penggarap sekte suci tertinggi ini. Api muncul di bawah kakinya, dan dia mendatangi Chang Sui dengan kecepatan kilat. Saya Sufang, jangan melawan. Kamu, kamu, kamu Chang Sui memandang Sufang dengan tidak percaya seperti balok kayu. Sufang menembakkan Suan Guang dan membawa Chang Sui ke alam naga sejati. Di alam naga sejati, Chang Sui masih linglung. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Salah satu dewa yang Sufang datang ke Chang Sui. Kamu tidak buruk. Jika kamu mau, kamu bisa tetap di sisiku. Aku berjanji kamu tidak akan lebih buruk daripada menjadi tentara bayaran. Sambil berpikir, sebuah cincin penyimpanan dikirim ke Chang Sui oleh harta dharma alam naga sejati. Chang Sui meraih cincin penyimpanan dan melihat ada 10.000 pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi di dalamnya. Dia merasa kepalanya seperti dipukul oleh kue besar yang jatuh dari langit. Dia sangat pusing sehingga dia tidak bisa membedakan utara dan selatan. Saat ini, Dai Yi terbang. Chang Sui, kamu sangat beruntung bisa mengikuti Sufang. Dengan kekuatannya saat ini, kultifator daurilem biasa tidak akan menarik perhatiannya sama sekali. Baru pada saat itulah Chang Sui menyadari betapa beruntungnya dia hari ini. Di luar tubuh Sufang. Lebih dari selusin kultifator sekte suci tertinggi bergegas menuju Sufang dari belakang. Laut darah musim semi kuning, melahapnya. Gelombang kekuatan ilahi samsara meledak dari tubuh Sufang dan membentuk pusaran air di sekelilingnya. Ternyata Sufang telah menghancurkan daging dan tulang di bawah kulitnya dan mengubahnya menjadi darah untuk mengaktifkan kemampuan Yellow Spring Blood Sea. Kekuatan melahap yang mengerikan menarik selusin penggarap ke arahnya. Para penggarap sekte suci tertinggi semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka merapal mantra atau mengaktifkan senjata daum mereka, mencoba menyingkirkan kekuatan melahap laut darah dunia bawah Sufang. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak hanya tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, kekuatan ilahi dari kemampuan ilahi dan artefak daum mereka juga hancur dan runtuh di bawah kekuatan melahap yang mengerikan. Jiu Shen Jiu Yang Bab 179 Yang lebih mengejutkan lagi adalah Qi, darah, Qi asli, dan aura kehidupan mereka bocor sedikit demi sedikit. Mereka tersedot ke dalam pusaran reinkarnasi Sufang dan kemudian meresap ke dalam tubuh Sufang. Melihat dari samping, Sufang diselimuti pusaran kabut darah, terlihat sangat jahat. Hanya dalam beberapa saat, daging dan darah lebih dari selusin pembudidaya sekte suci tertinggi dimakan oleh Sufang, berubah menjadi mayat yang layu. Sufang menarik kekuatan sucinya, dan mayat itu jatuh di sampingnya. Setelah mengolah tubuh sejati musim semi kuning, kekuatan laut darah musim semi kuning sangat menakutkan. Itu membunuh lebih dari selusin ahli dengan mudah, dan bahkan ada ahli daurilem tahap awal di antara mereka. Dalam sekejap, Sufang berubah menjadi dewa jahat menakutkan yang melahap nyawa di mata semua orang. Aura daurilem tahap awal Sufang juga bocor. Seorang kultifator jalan jahat. Orang ini sebenarnya adalah seorang kultifator jalan jahat, dan ahli yang mulia abadi alam dao. Para penggarap sekte suci tertinggi semuanya berteriak. Orang tua dari sekte cakrawala cerah amanat surgawi berkata dengan anggun, seorang kultifator daurilem tahap awal dari jalan jahat berani berperilaku begitu kejam di hadapanku. Saya berasal dari sekte cakrawala cerah amanat surgawi dan awalnya tidak akan ikut campur dalam urusan sekte suci tertinggi. Tapi karena masalah ini ada hubungannya dengan Sufang, aku tidak punya pilihan selain menekanmu dan menghilangkan ingatanmu. Ingat namaku, namaku. Namamu tidak layak untuk ku ketahui. Lagi pula, kamu akan segera mati, jadi mengapa aku harus mengetahui namamu? Sufang menyelah lelaki tua itu dengan dominan. Junior yang sombong, kamu mendekati kematian. Orang tua itu marah. Setelah melakukan segel tangan, dia memisahkan tangannya, menyebabkan gelombang mengerikan muncul dari sela-sela telapak tangannya. Ia membawa aura menakutkan yang sepertinya mampu melahap segalanya saat ia bergemuruh menuju Sufang. Ledakan. Sufang ingin menguji kekuatan tubuh emas neter dan menggunakan kemampuan ilahi lainnya. Sebaliknya, dia mengaktifkan niat pedang reinkarnasi dan membentuk segel untuk melepaskan aura ilahi reinkarnasi yang bertabrakan dengan aliran air mengerikan milik lelaki tua itu. Gelombang dahsyat memancar bagaikan ombak yang mengamuk menghantam pantai, menyebabkan para penggarap sekte suci tertinggi di sekitarnya terhuyung-huyung. Bahkan penghalang besar dan lengkungan dunia abadi bergetar hebat. Ledakan. 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 Di bawah pengaruh aura ilahi reinkarnasi, arus deras diarahkan ke samping dan berputar di sekitar Sufang. Reinkarnasi. Gemuruh. Arus deras yang terbentuk oleh kemampuan ilahi lelaki tua dari sekte cakra walacera amanat surgawi semuanya terbalik dan dihancurkan ke arah lelaki tua itu. Cahaya ilahi lelaki tua itu berkedip-kedip dan dia buru-buru membentuk segel untuk menghadapi Sufang dengan sekuat tenaga. Beraninya seorang kultifator sesat sepertimu bertindak begitu kejam di wilayah sekte Suci Tertinggi. Tuan Muda Suci Tertinggi berteriak dengan dingin. Api yang membakar keluar dari tubuhnya dan naga tanpa tanduk api sepanjang 3 meter terlihat samar-samar berputar-putar di dalam api. Naga tanpa tanduk api bakar orang ini. Tuan Muda Suci Tertinggi menunjuk ke arah Sufang dan naga tanpa tanduk api meraum dan menerkam ke arah Sufang seperti naga api. Naga api merah tanpa tanduk. Sufang mengangkat alisnya dan melepaskan aura naga ilahi tertinggi. Huo Wu yang agresif tiba-tiba berubah menjadi ular kecil yang berperilaku baik dan patuh. Ia meringkup dan menggigil seolah-olah ia telah menemui keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Sufang melepaskan aura naga yang membungkus naga tanpa tanduk api dan membelenggunya di dalam kuali debu hampa. Kembalikan naga tanpa tanduk api milikku. Tuan Muda Suci Tertinggi meraum tak percaya dan melepaskan aura ilahi yang sepertinya mengumpulkan kekuatan seluruh dunia abadi. Hal itu menimpa Sufang dengan dominasi tertinggi. Orang tua dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi juga membentuk segel yang mengejutkan dan mengirimkan semburan air ke arah Sufang seperti bima sakti dari sembilan langit. Karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Sufang mencibir dalam hatinya dan sepenuhnya melepaskan aura reinkarnasi laut darah neter. Ledakan. Ruang terpelintir dan terdistorsi. Aura Tuan Muda Suci tertinggi hancur lapis demi lapis di bawah kekuatan laut darah neter. Energi darahnya, kisejati, dan kekuatan hidupnya juga terkuras habis dengan cepat. Bima sakti yang turun dari langit juga hancur di bawah aura reinkarnasi laut darah neter dan menghilang ke dalam ketiadaan. Tidak hanya itu, Tuan Muda Suci tertinggi dan lelaki tua dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi juga kehilangan kendali atas tubuh mereka dan mulai bergerak ke arah Sufang. Mereka tidak bisa menggunakan seni tempur apapun dalam menghadapi reinkarnasi dan kekuatan melahap laut darah neter. Energi darah, kisejati, dan kekuatan hidup mereka keluar dari tubuh mereka dan langsung dimakan oleh Sufang. Kebuntuan itu berlangsung sekitar selusin nafas. Kilatan kejam muncul di mata lelaki tua itu. Kisejatinya, energi darah, dan kekuatan hidup tiba-tiba menyala. Dia berencana untuk membakar semua yang ada di dalam dirinya untuk menggunakan seni terlarang untuk melepaskan diri dari belenggu laut darah neter. Roh yang baru lahir kedua, tekan rohnya yang baru lahir dan hilangkan kesadarannya. Mengapa Sekte Cakra Walacera Amanat Surgawi mengirim orang yang begitu kuat ke sini? Sufang segera melepaskan roh keduanya yang baru lahir. Suara mendesing. Cahaya mistik hitam keluar dari sela-sela alis Sufang dan mengenai dahil lelaki tua itu dengan suara, pop, mengalir ke dalam pikirannya. Dengan kekuatan roh kedua yang baru lahir dan orb asal lembah kegelapan, ia bahkan bisa melawan demigod. Menekan kultifator daorilem tingkat menengah akan menjadi hal yang mudah. Segera, mata lelaki tua itu menjadi linglung dan ki, tubuh, dan kekuatan hidupnya yang membara menjadi tenang. Hem, ingatan orang ini cukup menarik. Roh kedua yang baru lahir tiba-tiba berseru setelah mencari jiwa lelaki tua itu. Sufang tidak peduli dengan ingatan lelaki tua itu untuk saat ini. Sekarang, giliranmu. Tuan muda suci tertinggi masih berjuang. Sufang mencibir dengan jijik dan berjalan ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Tuan muda. Ini adalah sekte suci tertinggi. Kakekku, nenek moyang suci tertinggi, tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Tuan muda suci tertinggi mengancam Sufang dengan keras, tetapi tubuhnya gemetar. Dia jelas ketakutan. Aku bahkan berani membunuh para ahli dari sekte haochang amanat surgawi, apalagi kamu. Lagi pula, aku sudah membunuh selusin orang. Apa satu lagi? Sufang berkata dengan dingin. Tiba-tiba, roh yang baru lahir muncul dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Rekan Daois, aku adalah nenek moyang suci tertinggi. Bisakah kau memberiku wajah dan membiarkan keturunanku pergi? Para penggarap di sekitar tersentak. Nenek moyang suci tertinggi adalah seorang kultifator alam dao tingkat tinggi di dunia besar langit caotik. Dia adalah pendiri sekte suci tertinggi dan kekuatannya tak tertandingi di dunia besar langit caotik. Pada saat ini, dia tiba-tiba muncul, dan dia tampak sangat sopan kepada Sufang. Dia sebenarnya memperlakukan Sufang dengan setara. Cahaya ilahi Sufang menyapu gulungan di pintu melengkung dan memandang Cianshi. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, Tuan muda suci tertinggi tidak ingin memberiku wajah saat ini, begitu pula dengan nenek moyang suci tertinggimu. Kalau begitu, aku tidak akan peduli dengan wajah siapapun. Tunggu. Nenek moyang suci tertinggi sudah mewaspadai Sufang ketika dia melihat Sufang membunuh para ahli dari sekte haucang amanat surgawi seolah-olah mereka adalah ayam. Dia tidak tahu seberapa kuat Sufang, jadi dia lebih waspada terhadap Sufang sekarang. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, apalagi yang ingin kamu katakan. Biarkan keturunanku pergi dan aku tidak akan mempersulitmu. Kamu boleh pergi. Bagaimana? Tidak ada apa-apa. Mata Sufang bersinar dengan niat membunuh. Ledakan. Darah meledak dari telapak tangan Sufang dan menutupi tubuh Tuan Muda Suci Tertinggi, mendesis saat terkorosi. Tuan Muda Suci Tertinggi berteriak ketika tubuhnya dengan cepat terkorosi oleh darah. Dia diserap ke dalam darah dan diserap ke dalam tubuh Sufang. Para tentara bayaran dan penggarap di sekitar pintu melengkung semuanya terkejut. Mereka memandang Sufang seolah dia adalah monster jahat. Kultifator jahat ini sangat arogan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Leluhur Suci Tertinggi dan membunuh Tuan Muda Suci Tertinggi di wilayah Sekte Suci Tertinggi. Leluhur Suci Tertinggi telah terkenal selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuat Kultifator jahat ini, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya. Terima kasih telah menonton!